Intro Oke, jadi kita akan bicara hari ini tentang laporan keuangan perusahaan Mulai dari neraca, laba rugi dan nanti ada sedikit tentang arus dana, cash flow Ini operatornya? Oh ada Oh dua, kanan-kiri? Wah hebat Silahkan Next Oke, jadi kalau kita mau lihat penilaian Anda mau nilai saya, mau nilai bu Lili, mungkin kita berdiri, kita ngomong, cerita, kasih visi, misi, kasih penilaian Di perusahaan, penilaian itu sekarang ada barang scorecard Asal-muasalnya orang menilai dari kacamata finansial Jadi zaman dulu orang hanya lihat keuangannya saja Kenapa? Karena perusahaan didirikan oleh pendirinya pemegang saham Jadi yang pertama pasti dilihat Bagaimana kondisi perusahaan di mata pemegang saham Itu yang pertama kali Ke zaman dulu Oke Terus kemudian setelah saya ada di IBM Orang sudah mulai melihat yang namanya customer perspective Customer focus Ya, waktu itu Jadi apa-apa dilihat di customer Kenapa? Tanpa ada customer Yang memakai produk dan jasa kita Ya, tidak ada pendapatan Yang bisa membuat Financial perspective yang bagus Sampai di situ Terus kemudian Jamannya Pak Halat sama Hammer bikin Bisnis proses re-engineering Orang beralih Di IBM waktu saya mau keluar Ada kelompok namanya QFBP Quality focus on business process Jadi Dicari bagaimana memproses yang paling baik Sehingga akhirnya ada efisiensi Kaizen Just in time itu Ada di sini Kemudian Akhirnya orang lihat Perusahaan yang sama Begitu ganti pimpinannya Ganti orang-orangnya Bisa bubar Nah, sehingga timbul sumber daya manusia Kalau beberapa orang bilang sumber daya Insani Karena manusia dari bahasa Sanskrit Artinya agak sedikit kurang pas Yang membuat pertanyaan Apakah perusahaan Bisa tumbuh Bisa berkembang Bisa belajar Timbul learning organization Nah, itu penilaian buat perusahaan Sekarang dari kacamata keuangannya Silahkan Oke Semua perusahaan Pada dasarnya Beroperasi di suatu lingkungan usaha Anggaplah lingkaran di lingkungan usaha Kemudian ada seseorang Yang gambar di atas itu Gak tahu perempuan apa laki Pakai dasi tapi Nah, itu dia katakanlah jadi pendirinya Jadi management Melihat dari lingkungan usaha Dia sendiri kemudian Menerapkan strategi usaha Saya mau ngapain Di dalam lingkungan tersebut Strategi usaha Bisa bahas bermacam-macam dalam hal ini Tapi bukan tujuan kita hari ini Dari situ dia bikin kegiatannya Kegiatannya Saya akan bagi dalam tiga kelompok Bagaimana beroperasinya Kemudian bagaimana investasinya Jadi mengadakan aset Atau sarana produksi yang diperlukan Baru kemudian bagaimana pembiayaan Pembiayaan itu financing Bagaimana membuat Kata-kata pembiayaan Di Indonesia pakainya Pembiayaan atau Pembelanjaan dulu itu Tapi yang paling betul sebenarnya financing Sayangnya kata-kata finance itu Di Indonesia kurang pas Kita bilang Ministry of Finance itu Departemen Keuangan Padahal uang itu money kan Dan money Kata dibendakannya jadi monetary Kenapa Departemen Keuangan bukan Ministry of Monetary Tapi Ministry of Finance Karena sebenarnya Menteri Keuangan itu adalah Bendahara negara Treasury dan negara Caranya apa Tugasnya dia adalah Mencari pendanaan Financing Untuk kegiatan usaha Atau kegiatan Pemerintah Maka namanya Menteri Keuangan Tapi kata-kata uang sendiri Tidak pas Jadi harusnya Ministry of Finance itu Menteri Pembiayaan Bukan pendakan Pembiayaan Harusnya Tapi kasih nama Menteri Pembiayaan Kan kayaknya gak enak ya Menteri Keuangan kayak gaya Dan sebagai Alumni TV Kita harus bangga Menteri Keuangan pertama siapa? Menteri Keuangan kita yang pertama? Insinyur Juanda Sipil Jadi kalau orang sipil Ngerti Keuangan gak heran Alumni awalnya Saya lihat banyak Pesertain dari sipil Soalnya Asal-muasalnya Menteri Keuangan pertama Insinyur Juanda Sejua atau berbelakangan Oke Kemudian Kemudian Setelah lingkungan usaha Sajibusaha Apa yang dia lakukan Harus dicatat Kenapa? Karena mungkin Management Bukan lagi Pemegang saham Atau pemegang saham Bukan lagi management Sehingga harus melaporkan Disambing itu Mungkin dia perlu uang Dari orang lain Dari pihak bank Dan sebagainya Jadi dia harus laporkan Bagaimana melaporkannya Seperti halnya Usaha Ada yang namanya Lingkungan Pembukuan Atau akutansi Ada lingkungannya Disana Ada peraturan Dan konvensi Disini saya senang sekali Bertanya tentang PSAK Bukan PSK ya PSAK Kalau PSK Apalagi bulan puasa Ngomong PSK PKS Apalagi juga Nggak boleh PSAK Buat yang Belum baca Tulisan saya P-nya artinya apa? Pedoman Panduan Salah semua Apa lagi? Hah? Baca ya? Nggak P-nya P-nya pernyataan Kenapa pernyataan Ayo? Cuma Nggak boleh Singkatan Kenapa pernyataan? Sama seperti kalimat Cihadat Hah? Diumumkan Oke Kenapa Perumumkan? Ada uang dari luar Oke Arahnya udah betul Pak Saya mau tambahkan sedikit Sebagai contoh adalah Kalimat Cihadat Atau Akad nikah Ya Apa bedanya Seorang manusia Sebelum dia Mengucapkan Kalimat Cihadat Dan sesudahnya Orangnya Nggak ada bedanya kan? Tetapi Waktu dia Mengucapkan Dia berikrar Bahwa Saya mengaku Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan saya mengaku Nabi Muhammad Adalah Rasulnya Nah Begitu dia berikrar Semacam itu Maka aturan Allah Dan ajaran Dibawakan Nabi Muhammad Harus berlaku Sama dia Setelah dia ngomong Dia mencuri Setelah dia ngomong Datang ke PSK Ada yang Hukum dia Nggak? Kalau nggak ketahuan Nggak ada kan? Oh Ada di akhirat Tapi itu kan Masalah keyakinan Nah Jadi mirip Seperti ini Ya Pernyataan standar Akuratan keuangan Pernyataan dari Beberapa pihak Dalam hal ini Ikatan Angkutan Indonesia Yang bilang Orang-orang Angkutan-angkutan Yang memakai standar ini Itu adalah Golonganku Golongan saya Kalau di hadis itu ada Yang bilang Orang-orang yang Yang mampu Tara ada? Nggak ada ya? Orang-orang yang mampu Menikah Dan tidak mau menikah Dia bukan golonganku La isa mini Bukan golonganku Itu bilang begitu Hadisnya Itu Nah Ini IAI Bikin bilang semacam itu Nah Orang-orang yang ikut itu Maka dia golongan kita Sehingga bisa dipercaya Ahoi kalta itu Bank Dan pihak-pihak yang lain Waktu dilihat laporan keuangan Ada auditor yang bilang Ini sesuai dengan PSAK Mereka tenang Laporannya Mengikuti aturan ini Kalau orang bikin laporan Nggak ikutin Apakah IAI IAI kan hukum Denda Nggak ada Nggak ada denda Yang ada Orang-orang nggak percaya Gitu aja Jadi hukumannya Bukannya negatif Apa Ini diimpus Tapi positif diimpus Orang yang ikut Diakui Yang nggak ikut Yang peduli amat Buat urusan kita Jadi ada regulasi Yang dibuat oleh pemerintah Ada konvensi Atau kesepakatan Buat oleh ikatan Akuntan Indonesia Ada juga lain Yang merupakan Norma-norma Nah ini semua Mengakibatkan Beberapa orang Kalau lihat laporan keuangan Yang diaudit oleh Akuntan tertentu Tersenyum Itu akuntan pramuka Istilahnya Pramuka disuruh Apa aja mau Istilahnya mereka ya Saya nggak tahu Kenapa jadi pramuka Nah begitu Auditernya orang-orang Yang dipercaya Baru mereka Baca dengan Apa Penuh perhatian Gitu Jadi ada beberapa Norma-norma yang Orang melanggar Nggak dihukum Tapi begitu Orang lain tahu Udah nggak mau lihat lagi Oh tahu Tahu Ada pramuka Pramuka disuruh Bang Ada pramuka yang Nggak disuruh Bang Kalau pramuka yang disuruh Bang diterima Tapi pramuka yang disuruh Bang dia nggak terima Tapi yang sebagian besar Yang bagus-bagus sih Nggak Saya kalau lihat Nama-nama tertentu Udahlah Saya nggak Nggak khawatir lagi Saya lihat Rinciannya Oke Nah Itu aturan Kemudian Ada namanya strategi Ini bedanya Ada strategi Di dalam Menerapkan Aturan Pedoman Ataupun Pernyataan tadi Standar tadi Kita Umat muslim Diperintahkan Untuk berpuasa Agar Menjadi manusia Yang bertakwa Saya janji Mengajar disini Hari ini Juga Karena bulan puasa Saya mau puasa Tapi saya juga Banyak kerjaan yang lain Nah Kemudian Saya punya strategi Bagaimana caranya Biar puasa jalan Terus pertama Terus kemudian Pilih Mending meeting Atau istirahat Biar malam ini Bisa ngajar Saya milih Istirahat Karena kalau saya meeting Ya kalau Berhasil Kalau nggak berhasil Sayang kan Kalau malam ini kan Kemungkinan besar kan Returnnya tinggi Yaudah Dan kalau saya nggak datang Bisa kebayang Wow Yang nama Iwan Ponco Jangan dilihatin lagi tuh Penipu Wah mati gue Rusak Habis 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 Habisnya Dan tahu aja Alumni TV Kalau udah Menghukumkan Wah Mendingan di mapram Sepuluh kali deh Daripada masuk ke milis Bahaya masuk ke milis Nah Jadi bisa diambil Strategi Untuk pembukuannya Bermacam-macam strategi Disilahkan Selama tidak menanggar Pedoman Peraturan Maupun Tadi yang namanya Pernyataan Standar Gitu Jadi strategi Boleh macam-macam Saya Baru Sekarang kerjaan saya Jual beli perusahaan pak Karena Mau ngusahain sendiri Udah agak Kurang tekun ya Mau jadi Komisaris Kasian direksinya Nanti dihajar mulu Nggak tega juga Jadi sekarang saya Menemani orang yang Perusahaannya agak kesulitan Untuk jual Kau yang lain Ini ada satu Perusahaan Dia baru dapat Kontrak Apa PPA Untuk IPP Independent Power Producer Kontraknya itu Untuk 25 tahun Tapi somehow Dia salah Membuat desain Sehingga Investasinya Kegedean Nah Kebetulan Bank sudah kasih pinjeman Dan Di bank itu Kebetulan teman baik saya Jadi saya Kaget juga Kalau mau diberhentiin sekarang Jadi macet Dimajuin Juga susah Akhirnya saya lihat Ternyata Kalau saya bikin Depresiasinya 8 tahun Maka dia Sampai tahun ke-10 Beres semua Tetapi tahun ke-11 Keterusnya Akan Nggak ada gunanya Tuh dipegang Itu perusahaan Karena Biaya Sama penghasilan Lebih besar biaya Tapi Nggak ada salahnya Di tahun ke-11 itu Kita tutup Untuk bangkit Ditutup aja Barang-barang dijual Sebagai Apa namanya Ini Atau dihibahkan ke PLN Terserah PLN Mau diapain Bisa begitu Dihibahkan Nggak dapat manfaat pajak juga Jadi saya Usulkan Kepala pemerintah sahamnya Untuk merubah Rencana depresiasi Yang tadinya Buat 15 tahun Menjadi 8 tahun Saya akan membang Kenapa begitu Akhirnya semua setuju Jalan Tapi kalau Anda tanya Ah gila Masa PLTU Walaupun buatan Cina Masa depresiasi 8 tahun Saya jawab Siapa yang melarang saya depresiasi 8 tahun Nggak ada Ya kalau nggak ada yaudah Terserah Selama semua orang setuju Pemerintah saham setuju Pihak bank setuju Beres Halas Orang Arab bilang Udah nggak ada urusan Nah itu strategi Kalau Garuda Saya waktu lihat Garuda Muguh public Ada modal Terus ada Rugi Ditahan Rugi sudah sampai sekarang Berapa triliun Saya lupa angkanya Nggak usah ngomong Kalau saya Suruh milih Waktu itu Saya langsung Hapuskan Rugi Dengan cara Menurunkan Modal store Diambil netonya aja Itu namanya Istilahnya Kuasi Reorganisation Tapi direksi Yang ada di sana Beda pandangannya Karena dia pengen Lebih taktis Sedemikian Sehingga Lebih jangka panjang Apa namanya Keberadaan yang bersangkutan Di dalam Dunia Kang Au Jadi akhirnya Diubah Tapi sekarang Setelah berjalan Kupablik setahun lebih Dijalankan Apa yang dulu Menurut saya Harusnya dijalankan Hanya Karena ada Tidak ada Peraturan Menyatakan bahwa Harus Kapan Maka Nggak ada orang pun Satupun yang protes Dan karena Kebetulan Akhirnya bahagia Semua orang Senyum Akhirnya Bahagia Jadi kalau Nanti kita lihat Di sesi-sesi berikutnya Saya tunjukkan Grafik Perubahan harga Saham Garuda Harga saham Krakat Austil Anda akan lihat Bahwa kalau Anda Investasi di Garuda Anda jauh lebih untung Daripada di Krakat Austil Walaupun sebagian besar orang bilang Wah Gue beli saham Garuda Rugi Krakat Austil untung Padahal enggak Kalau kita ngomong Megang selama 18 bulan Garuda jauh lebih untung Karena strategi yang diambil Oleh direksinya Ternyata tepat Untuk kondisi Indonesia Dan keadaan ekonomi Nah itu ngomong strategi Mau ke kanan Mau ke kiri Dua-duanya Sah-sah aja Anda nyupir Jakarta-Bandung Lewat Cipularang Bisa milih pagi Subuh Bisa milih siang Bisa segala macam Beda-beda Macetnya kan Dalam kondisi macet Juga Anda bisa beda-beda Cara nyupirnya Bisa yang kanan-kiri Sana kemari Bisa yang tanangnya di kanan Mau orang nyusul Bisa dulu gak nyusul Berlewat gue di kanan terus Ya Atau saya Kalau lebih suka malam Kalau malam saya nyari Mobil yang jalan yang cepat Saya ikutin di belakangnya dia Dia yang capek-capek nyari jalan Kan gue cuma dengan ngikutin Nanti kalau dekat sama pintu tol Saya dilihatin di jauh Mana yang kayak paling pendek Saya langsung Masuk ke tempat yang paling pendek Sering sekali Saya di jalan tol Dari Jakarta ke Bandung Ada mobil bisa nyusul Saya tiga kali Karena saya nyusul mereka kembali Di tempat pintu tol Banyak orang yang buru-buru tuh Akhirnya milih pintu tol yang paling panjang Atau yang susah Nah itu juga strategi Jadi balik Ada aturan Ada strategi Saya ngomong banyak suatu strategi Karena ini sangat penting sekali Nah sesudah itu Baru bagaimana membuat laporannya Nah waktu masuk ke bawah Bikin laporannya Ini udah ikutin aturan aja Udah ikutin suatu Apa namanya Sistem Gak bisa diapapain Yang bisa diatur itu Strateginya Oke silahkan Oke Nah proses pembukuan Sebetulnya Adalah transaksi Antara Perusahaan Dengan rest of the world Jadi perusahaan Waktu dia berada di dunia Dia bertransaksi Baik dengan pemegang saham Maupun dengan orang-orang lain Dan transaksi tersebut Harus dibukukan Dicatat Nah pencatatannya Itu merupakan satu proses accounting Dasarnya terpecah dua Yang namanya balance sheet Sama income statement Kalau anda Datang Atau buka Saya punya BBM Ataupun email Anda akan lihat foto saya Tanpa rambut yang seperti ini ya Karena saya pakai pici Dan itu foto 4 tahun yang lalu Jadi rambutnya masih lebih banyak Dan kemudian Itu tampilan untuk Di muka Nah balance sheet Itu seperti itu Snapshot Tampilan Sehingga Orang seringkali Sebelum Di foto di balance sheet Akhir tahun Diadakan make up Diatur-latur dulu Ada yang pernah datang Apa Ikut acara di TV Kan dibedakin Biar enggak Mengkilat-mengkilat gitu Saya dulu waktu masih SD Ikut Pak Samban Hismanto Almarhum Di Himpunan Senyian Indonesia Saya dulu nari Nah nari itu Aris ditambahin tuh Terus Buat pokoknya di make up Rupanya Karena saya dulu suka gitu Sekarang anak saya yang paling kecil Yang di ITB Yang si rupa Ternyata profesi tambahannya dia Menjadi make up artis Make up artis Sekarang dapat duit cukup lumayan Jadi kasih make up Kadang-kadang Kalau orang make up sama dia Sekali ngasih 1 juta 1 juta setengah Wah Tapi ini Hebat juga Karyawan kantor gue Ada yang cuman 2 juta sebulan Ini sekali Kutak-kutak orang Dapat sejuta Wah hebat ya Oke Balik ke sini lagi Itu balance sheet Yang sebelah sini Income statement Merupakan cerita Dari Jakarta sampai ke Bandung Atau di Bandung ke Jakarta Selama setahun Apa yang terjadi Dan bagaimana hasilnya Jadi dua hal ini diperlukan Ini CV Ini foto di CV-nya Jadi balance itu foto Yang satu lagi CV Apa yang terjadi Dari sejak tanggal berapa Sejak tanggal berapa Oke lanjut lagi Nah kemudian laporannya Kalau mau dilihat Neraca itu Terpecah dua Sedangkan laba rugi Income statement Satu jalur Neraca Nanti kita akan Bahas lebih rinci Tapi yang sebelah sana Disebut aktifa Sebelah sini Sebut pasifa Di dalam bahasa Inggris Sebelah aset Di sini Liability and equity Saya lebih prefer Istilah Dalam bahasa Inggris Dimana bahasa Indonesia Karena suka misleading Yang ngomong-ngomong Saya mau tes dulu Minel Aydin Walvaizin Artinya apa ya Apa Nggak 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 ngerti Ntar belakang Yang lainnya tahu nggak Pokoknya bukan maaf Herbatin ya Nah udah Yang penting itu Maaf lahir batin itu Lagunya Oslan Hussein Minel Aydin Walvaizin Maafkan lahir batin Oke Oke Apa Iya Sengaja Ditulis ini Ada yang salah Ada yang nemuin Nggak Kalau jadi Dosen harus begitu Naruh sesuatu yang salah Pengen tahu Ada yang melihatin Nggak Ini harusnya apa Pasifah Atau kebajiban Dan Ini Maaf Pak Saya Jairnya masih ada Jadi kadang-kadang saya masukin Sekanjang gitu-gitu Ketes Ada yang melihatin apa Nggak Apa Anda lihat tempat yang lain Nggak ada itu Pak Di tulisan saya Nggak Ini Ada para kejadian juga Satu tempat yang lain Kadang-kadang Kadang-kadang Ketenpes ya Terus Nggak terlalu ininya Oke Tapi Bagusnya mas Kalau di depan Ambil jadi dosen Mahasiswa itu nurut aja Dosen dewa Gue pulang loh Gue pulang loh Oke Balik sini lagi Nanti kita bahas Terinciannya Tapi Nanti saya akan Menjelaskan Lihat Memberitahun Bagaimana hubungan Antara Bagian-bagian Elemen ini Ya Disini aset Disini liability And equity Nanti saya akan Bahas Lebih Lalu kemudian Kenapa saya taruh Begini Karena Memang Ngelihatnya gitu Lihat fotonya dulu Terus lihat sejarah Selama setahun Dan di bawah Lihat apa Sebenarnya apa yang terjadi Ya Nah Dua tempat atas ini Itu menyatakan Apa yang Seharusnya Terjadi Yang di bawah ini Menyatakan yang Sebenarnya Terjadi Dan kenapa Ngerasa di depan Dinyatakan bahwa Pembukuan ini Harus selalu Balance Setiap kali Terjadi suatu tindakan Aksi Akan ada reaksi Setiap kali Ada membayar Harus dapat Sesuatu Tidak bisa Membayar Tanpa Dapat sesuatu Tidak dapat sesuatu Tanpa Mengeluarkan sesuatu Nah Mungkin Dapatnya Lebih besar Yang paling terkeluarkan Nah Selisih itu Harus dibukukan Tempat yang lain Jadi Sambil contoh Sederhana Waktu Kita Naruh Modal Masuk ke sini Maka Saat yang sama Diaktif Lancar Kas Harus masuk angkanya Katakan Saya buka perusahaan 100 miliar Modal dibukukan 100 miliar Kas 100 miliar Kemudian 100 miliar Katakan Saya belikan Aktifat tetap 50 miliar Maka Kasnya tinggal 50 Aktifat tetap Naik di 50 Itu masih gampang Kalau kemudian Uang itu Saya pakai Buat beli Bahan persediaan Maka Kasnya berkurang Bahan persediaan Atau inventory Bertambah Gampang ya Masih di satu daerah Ini semua Berikutnya Kalau saya pakai Buat membayar gaji Kasnya Berkurang Di sini Jauh berkurang kan Nggak ada yang berkurang Di sebelah sana Nggak ada yang bertambah Cuma cuma berkurang Di income statement Masuk ke dalam Biaya Nah Bagaimana Kemudian Membuat Dineraca Balance Kas yang di atas ini Berkurang Buat bayar gaji Masuk dalam biaya Di sini Di income statement Biaya ini Beban usaha Oke Terus kemudian Bagaimana Bikin yang di sini Balance Waktu Anda Membukan beban Tanpa pendapatan Maka saat yang sama Menurunkan sebagai Rugi Iya kan Ada minusnya Nggak ada plusnya Rugi kan Rugi itu masuk ke sini Saldo dari Rugi Tahan Sehingga Sebelah Kiri ini Akan berkurang Akibatnya Kanan kiri Tetap Balance Jadi di tengah itu Adalah Tempat buat lewat Untuk Membuat Kiri Makanan terbalance Gitu Oke Jadi pertama Jadi masalah Balance Yang kedua Prinsip di sini Yang namanya Masalah Accrual Kalau Kita dapat Proyek Ya Untuk selama Sepuluh bulan Proyeknya Dideperoleh Bulan Oktober Mulai berjalan Bulan November Maka Selama Tahun itu Keluar uang Untuk dua bulan Ya Ada pendapatannya Belum Karena Prekulum jadi Jadi Kalau dibukukan Tahun itu Ada biaya Dua bulan Tidak ada pendapatan Tahun depannya Ada biaya Delapan bulan Ada pendapatan Buat sepuluh bulan Itu masih gampang Kalau tahun ini Yang sepuluh bulan Biayanya Tahun depan Dua bulan Atau Tahun ini Dapan bulan Tahun depan Dua bulan Dapan bulan Tanpa pendapatan Dua bulan Dengan pendapatan Sepuluh bulan Kan jadi Tidak fair Tidak adil Tidak adil Nah agar adil Dibuat Accrual Kalau sudah keluar Pendapatan Sorry Biaya delapan bulan Walaupun pendapatannya Akan terima tahun depan Tapi kita akan Membukukan Lapan per sepuluh Kali pendapatan tersebut Nah sekarang Bagaimana Menyatakan Lapan per sepuluh Itu sesuai Karena kan Tidak setiap bulan Keluarnya sama kan Selama sepuluh bulan Dan belum pasti Yang kita sudah keluarkan Mau diterima oleh Si Pemberi pekerjaan Makanya Ada namanya Berita acara Setelah terima Pekerjaan Setengah Setiap waktunya Sekarang Kalau kita sudah keluarin Biaya selama Lapan bulan Ya Yang diterima Baru enam bulan Maka yang enam bulan Bisa diakui Sebagai pendapatan Yang dua bulan Belum kan Nah itu Tidak dibebankan Dilabarugi dulu Tapi ditaruh Diaktifah Sebagai Pekerjaan Dalam pelaksanaan Jadi Dikasnya sudah berkurang Tapi karena Tidak bisa ke bawah Maka disini Taruh dulu Sebagai Pekerjaan dalam pelaksanaan Oke Jadi saya ulangi lagi Kita punya Proyek Sepuluh bulan Dibuat Tahun ini Lapan bulan Tahun depan Dua bulan Kalau Semua rata Setiap bulannya rata Maka Dan setiap Akhir bulan Diterima Maka kita bisa Bukukan Tahun ini Biaya delapan bulan Pendapatan Lapan per sepuluh Kali itu Karena ada Untungnya Pasti yang Lapan per sepuluh Lebih besar Daripada Biaya delapan bulan Ya Maka akan Masuk laba Disini Dan disana Saldo laba Ditahan Oke Itu gampang Sekarang gimana Kalau kita ada Keluar lapan bulan Tapi berita acaranya Baru enam bulan Ya Maka Yang enam bulan Enam per sepuluh Pendapatan Masuk ke sini Enam per sepuluh Dari biaya Masuk ke sini Yang dua Per sepuluh Daripada Biaya Disimpan dulu Sebagai Pekerjaan Dalam pelaksanaan Tetapi At cost Yang dua Per sepuluh Daripada Labanya Gak boleh Dibukukan dulu Karena Belum diakui Nah Permainan Semacam ini Di akhir tahun Sering dimanfaatkan Untuk menaikkan Untuk menurunkan Laba Kenapa Menurunkan Laba Bukan hanya Pajak Khususnya Buat BUMN Saya pertama Kali di BUMN Setelah saya Dari IBM Terus ke Lipo Ke Bank Papan Saya masuk ke Dana Reksa Masuk sekitar bulan April Saya lupa April ke Mei Waktu itu Dana Reksa Dan kondisi Terpuluk Bahkan rugi Saya bersama Keren Yusuf Agus Projo Dan Edgar K. Putra Masuk ke sana Kita bisa bikin Akhirnya untung Bahkan untungnya Lebih besar Daripada Rencana semula Nah Maka tahun depannya Laporan ke pembihar saham Dengan gagah Kita bilang Kita menghasilkan untung Jauh besar Daripada rencana Bukannya dipuji Dimarahin Serius Kaget kita Berempat dimarahin Kenapa Gimana direksi Kalau bisa tahu Bawakan laba berlebih Kenapa gak dilaporin sebelumnya Kalau di swasta Ngomong begitu Langsung kasih bonus Di BUMN dimarahin Aduh Pulang dari itu Kita berempat Sebelnya setelah mati Tahu begini Sih gua gak laporin Gua simpen aja dulu Buat tahun depan Gitu Oh iya Makanya bu Saya kalau di BUMN Dimarahin mulu Abis Melawan mulu Gak mau nurut Apa bu Ya Pajak kan ke pemerintah juga Kacamata kita Gak apa-apa lah Gitu Toh Apakan Bukannya Pemeng saham Swasta Tapi dibilang Gini bu Kalau saya pegang saham Saya gak keberatan Gak apa-apa Laba Naik 200% Walaupun bayar pajak lebih besar Kenapa Kan yang tidak dibayar pajak Yang sisanya Masih ada juga kan Kenapa harus khawatir Gitu kan Walaupun bayar lebih besar Tapi kan untung lebih besar lagi Kenapa khawatir Tadi caranya bercanda sedikit ya Curhat ya Oke Kita lanjutkan Maju Oke silahkan Ya Oh coba mundur-mendur Ya Jadi gini Dulu itu Sebagian besar perusahaan Adalah perusahaan Swasta Yang tidak T-TBK Ya Nah Waktu awal-awal perusahaan T-TBK Ya Zaman dulu Lipo dan lain Mulai Jualan Saham yang orang Rebutan sampai Kaca pecah segala macam Itu ingat gak Repo Pacific Finance Itu ingat banget Ngantri Wow Nah itu Ternyata Yang dijual Hanya 20% Dan kemudian Pemikinan saham Mayoritas Dengan Tirani Mayoritas Bang Gak tau apa namanya Sering Membuat peraturan Atau membuat ketentuan Membuat keputusan Yang mengabaikan Kementingan yang minoritas Oleh karena itu Kemudian Di undang-undang PT Diatur Hak minoritas Dan kemudian Di PSAK nya Diatur Agar Di dalam perhitungan laba Hak minoritas Dicabut dulu Keluar Karena Kalau mau Bagi-bagi Dividen segala macam Yang minoritas Boleh Apa Berpendapat berbeda Dan kalau pendapatnya Diterima Harus dirubah Gitu Sehingga yang bisa Di utak kutik Adalah yang di luar Hak minoritas Tapi rata-rata Hak minoritas kecil sekali Jadi ya Yaudah lah Biarin aja Habis itu Mau dipakai bancaan Atau apa Seterahlah Gitu Tapi dengan demikian Maka minoritas Terjaga Kementingannya Gitu ya Itu Tambahan sedikit Tentang Apa Undang-undang PT Silahkan Maju Nah Jadi balik Tadi ke neraca Sekarang saya membahas Satu persatu di neraca Neraca itu Ada Aktiva Mapasiva Aktiva Atau aset Ada yang sebut Lancar Ada yang sebut Tidak lancar Lancar itu Adalah Yang dalam waktu 12 bulan Secara umum Bisa Dijual Pertanyaannya Kenapa Dipakai 12 bulan Kenapa Enggak 9 bulan 10 hari Kenapa 12 bulan Bukan karena Satu tahun Bukan Tapi karena Pembukuan itu Setiap 12 bulan Sekali Yang ditempatkan Di aktiva Lancar Itu Hanya Benda-benda Yang dalam Keadaan normal Hanya dicatat Sekali Dalam Laporan Keuangan Di laporan Keuangan berikutnya Benda tersebut Harus sudah Terjual Atau sudah Berubah Kenapa Kalau harga Benda tersebut Berubah Dramatis Maka Pembukuannya Menjadi Lebih Masuk Akal Nah Buat Yang lebih Daripada 12 bulan Masuk Kesini Biasanya Karena Di bawah Itu Ada Juga Aturan Tentang Revaluasi Ataupun Depresiasi Jadi Dasarnya Bukan Semata-mata 12 bulan Dasarnya Sekali Tercatat Di dalam Laporan Keuangan Karena Itu diambil 12 bulan Karena Laporan Keuangan 12 bulan Sekali Oke Jadi Kalau Mulai Dibelinya 1 April Maka Kalau sampai Desember Masih ada Ya Gak apa-apa Tapi Kalau sampai Desember Masih ada Orang Nanya Itu sudah Gak lancar Lagi Walaupun Mungkin Terjualnya Bukan 1 April Tahun Depan Mungkin Mei Atau Juni Tapi Yang penting Tidak Boleh Lebih Daripada Dua Kali Tercatat Oke Nah Kemudian Kewajiban Sama Equity Diatur Seperti ini Dua-duanya Adalah Dengan Prinsip Yang Paling Atas Itu Yang Paling Cair Paling Mudah Dijadikan Uang Maka Kas Kas Pasti Di Atas Terus Kemudian Dana Reckoning Itu Di Atas Kemudian Piutang Tagian-tagian Baru Persediaan Pekerjaan Dan Pelaksanaan Yang Di Bawah Ini Biasanya Harta Tetap Rumah Dan sebagainya Tanah Itu Biasanya Paling Bawah Di Tengah-tengah Ada yang Namanya Intangible Harta Yang Tidak Bisa Diukur Dengan Uang Secara langsung Tetapi Merupakan Manfaat Nah Saya Nggak akan Bahas Dulu Karena Itu Agak Buat Nanti Ketiga Atau Keempat Kita Bahas Kenapa Ya Buat Nanti Ya Canggih Atau Kelamaan Ceritanya Oke Itu Urutannya Oke Nah Lawannya Disini Di sebelah sini Yang paling bawah Itu modal Modal itu Kalau Anda tempatkan Di perusahaan Anda Nggak bisa Ambil lagi Nggak bisa Diambil lagi Karena Sudah Bukan di perusahaan Nah Disini Kalau ngomong Soal modal Saya suka Kadang-kadang Pakai Cerita tentang Al-Baqarah Al-Baqarah Itu sapi betina Nanti Inget-ingetin lagi Di acara Ke 5-6 Ada cerita Tentang Al-Baqarah Ada cerita Disini Biar Biar Ada Excitement Kan Kalau Ada cerita Kan Nanti Mau Diapain Jadi Datang lagi Buat Ke-3 Ke-4 Yang 5-6 Jangan Tau Ke-5-6 Resup Nggak Datang Wah Sedih Investasi Rugi Oke Jangka Panjang Sama Jangka Pendek Jangka Pendek Yang Di atas Tentu Yang Di bawah Dari 12 Bulan Jangka Panjang Yang Di tengah Tengah Akibatnya Bila Ada Pinjaman Jangka Panjang Yang Akan Jatuh Tempul Kurang Dari 12 Bulan Dia Pindah Kesini Jadi Ada Ketak Terbitan Obligasi Buat 8 Tahun Ini Tinggal Kurang Dari 12 Bulan Pindah Ke Jangka Pendek Kenapa Dipisahkan Yang Jangka Pendek Nilainya Sesuai Dengan Nilai Di muka Face Value Atau Nilai Nominal Karena Diharapkan Dia akan Ditagih Pada Nilai Tersebut Dalam Waktu Kurang 12 Bulan Yang Disini Bisa Dapat Sesuai Nominal Bisa Enggak Ya Pinjaman Lebih 12 Bulan Kan Agak Kurang Enggak Janji Balik Kapan Kira Kira Ceritanya Nah Disini Suka Ada Cerita Tentang Senior Dan Junior Kalau Orang Bilang Ada Senior Debt Hutang Senior Atau Junior Debt Bukan Berarti Yang Senior Debt Itu Orang Yang Usia 55 Ke Atas Kayak Saya Bukan Tapi Yang Senior Itu Dapat Kesempatan Duluan Untuk Jalan Atau Dibayarkan Jadi Hutang Yang Lebih Atas Itu Lebih Senior Yang Di Bawah Lebih Junior Nah Sehingga Ada Istilah Sub Ordinetid Suka Bidakan Sab Ordinetid Itu Adalah Yang Paling Bawah Yang Seabornetid Itu Baru Dibayar Belakangan Setelah Semua Yang Diatas Dibayar Baru Dia Dibayar Modal Apalagi Setelah Semua Kewajiban Dibayar Baru Bisa Dibayar Setelah Dalam Perusahaannya Dilikuidasi Jadi Ini Kewajiban Di Atas Bawah Kapan Keluarnya Kapan Boleh Keluarnya Itu Urutan Gitu Jadi Di Ruangan Ini Harusnya Kalau Mau Makan Harusnya Senior Makan Dulu Yang Tahun 2000 Belakang Belakangan Apalagi 2011 Cuci Piring Dulu Baru Boleh Makan Tampain Guyan Biar Apal Bahwa Senior Duluan Mas Ngomong Senior Mas Senior Duluan Asik Zaman Dulu Saya Kalau Datang Ketempat Kamar Bapak Bapak Saya Ketakutan Bapak Kita Kamar Bapak Sama Ibu Sebelahnya Kamar Kita Buat Anak 7 Apapun Terjadi Kita Bersujuk Bersana Sekali Sekali Bisa Lihat Kamar Bapak Sekarang Saya Tidur Cucu Saya Datang Bapak Tidur Saya Waduh Sudah Tidur Senior Senior Sekarang Parah Sudah Hilang Aturan Gini Sudah Tidur Senior Cuma Ditanya Emang Marah Cucunya Datang Enggak Juga Salah Kita Juga Jadi Itu Neraca Sekarang Kenapa Kanan Kiri Yang Sebelah Kanan Ini Adalah Harta Perusahaan Jadi Perusahaan Itu Sebetulnya Badan Usaha Orang Itu Badan Badan Yang Untuk Usaha Namanya Perusahaan Jadi Dia Bukannya Badan Hukum Tersepisah Tapi Dijadikan Badan Hukum Ini Hartanya Dia Yang Di Sebelah Sana Adalah Orang Orang Pihak Pihak Yang Menempatkan Dana Di Perusahaan Baik Dalam Bentuk Modal Dalam Bentuk Pinjaman Atau Tagihan Sudah Kirim Barang Belum Dibayar Hutang Dagang Atau Pajak Belum Dibayar Oke Dalam Keadaan Normal Angkanya Persis Sama Kanan Kiri Balance Saya Pernah Di Bang Papan Sejahtera Waktu Kelasman 97 98 Bang Papan Sudah Didecover Semua Orang Saya Sudah Keluar Terus Kemudian Ada Seseorang Pemengsam Menyerahkan Sebagian Saham Yang Kegusdur Salah Satu Staff Yang Kegusdur Tetemu Saya Karena Saya Dulu Bekasi Bang Papan Nanya Saya Saya Bidang Mas Jangan Diterima Itu Saham Kenapa Itu Bukannya Harta Wah Mana Bisa Nilai nominal Sekian Udahlah Percayalah Kenapa Begitu Saat Itu Asetnya Mengecil Kewajibannya Bertambah Anda Bisa Bayangin Kalau Jumlah Aset Itu Mengecil Sampai Segini Sampai Segini Maka Kewajiban Pada Pihak Lain Lebih Besar Dari Aset Siapa Yang Berunduk Bayarin Pemegang Saham Kan Jadi Harta Dia Udah Bukan Positif Bukan Nol Negatif Itu Yang Terjadi Waktu Kerimuan Kemarin Bank Bank Pada Saat Deposito Bunganya 50% Kredit Macet Anda Bisa Bayangin Dana Pihak Ketiga Naik Setengahnya Aset Yang Disini Turun 25% Kalau Modelnya Cuma 8% Atau 12% Habis Negatif Negatif Jadi Kalau Dikasih Seorang Saham Jangan Cepat Seneng Dulu Ngambil Mantu Ketara Datang Bawa Saham Jangan Cepat Seneng Dulu Lihat Dulu Balancit Seperti Apa Negatif Rugi Gue Udah Ngelepas Anak Dapat Hutang Duduk Ayo Taruh Di Belakang Nggak Mau Di Depan Kapan Beraninya Oke Jadi Itu Adalah Neraca Sesaat Satu Tempo Satu Cikrekan Satu Snapshot Dan Itu Buat Kita Snapshot Diambil Pada Akhir Tahun Yaitu 31 Desember Tahun Yang Bersakutan Snapshot Untuk Perusahaan-perusahaan Publik Setiap Tiga Bulan Sekali Harus Bikin Snapshot Baru Dikirimkan Tetapi Yang Diaudit Adalah Terakhir Nah Karena Yang Diaudit Adalah Terakhir Maka Di Snapshot Itu Salah Sedikit Boleh Kan Ada Salah Karena Nggak Sengaja Salah Ada Salah Disengaja Salah Biar Nggak Kelihatan Terlalu Jelek Jadi Sering Terjadi Laporan Teriburan pertama Kedua Ketiga Di keempat Beda jauh Terjadi Tapi Kita Harus Ngertilah Kita Sebandingkan Tahun-tahun Sebelumnya Jadi Yang Secara Hukum Mengikat Itu Yang Diaudit Yang Akhir Tahun Yang Lain Adalah Dianggap Sebagai In-house Intrim Yang Boleh Diubah Kapanpun Sesuai Dengan Catatan Yang Ada Itu Tadi Neraca Terus Manju Kemudian Labah Rugi Jangan Lupa Neraca Dan Labah Rugi Itu Yang Seharusnya Yang Akrual Tadi Bukan Yang Sebenarnya Oke Yang Seharusnya Jadi Ngomong Tadi 6 Per 10 Atau 8 Per 10 Dihitung Itu Uang Belum Dapat Tapi Kita Anggap Sekarang Dapat Jadi Disini Pendapatan Usaha Garis yang Tinggi Itu Itu Apa Yang Seharusnya Kita Peroleh Belum Pasti Semuanya Kita Sudah Dapat Maka Di Dalam Rasa Tadi Ada Nama Pihutang Usaha Atau Hutang Usaha Itu Bagian Dari Sini Kemudian Sebetulnya Setiap Perusahaan Punya Namanya Harga Pokok Penjualan Jadi Produk Ataupun Jasa Yang Anda Jual Itu Ada Harga Pokoknya Nanti Kita Bahas Garuda Harga Pokoknya Seperti Apa Walaupun Di dalam Laporannya Dia Tidak Bilang Sebagai Harga Pokok Penjualan Tapi Ada Laporan Lain Yang Bisa Menunjukkan Bahwa Ada Yang Harga Pokok Penjualan Gak Ada Yang Marah Selama Semua Dilaporin Tapi Kalau Kita Membandingkan Perusahaan Yang Tidak Melaporkan Hak Penjualan Dengan Yang Melaporkan Tanpa Pengahaman Itu Anda Akan Terkecoh Akibatnya Disini Sisanya Ini Adalah Pendapatan Bersih Atau Kadang-kadang Disebut Laba Kotor Pendapatan Bersih Jadi Kalau Ibu-ibu Beli tas 5 juta Dijual Angsuran 6 juta Itu Dia bilang Untung Sejuta Dia gak Hitungin Berapa lama Barang Baru laku Dan berapa lama Uangnya sampai Belum lagi Kalau dipotong Aduh Saya pas Gak ada duit Segini aja ya Jadi Ini Adalah Tadi Kalau disini Apa Yang dianggap Sejuta Segini Gambarnya Enggak Proporsional Tapi Karena Terlalu Dibuat Proporsional Terlalu Kecil Susah Bacanya Kemudian Dari Harga Pokok Penjualan Ada Yang Namanya Beban Usaha Operasional Jadi Jadi Kalau kita Ambil Contoh Garuda Kantor Pusat Itu Beman pokok Operasional Gaji Pegawai Itu Beman pokok Operasional Mau Ada Apa Penumpang Enggak ada Penumpang Keluar Juga Kan Jadi Ini Rata Rata Sifatnya Fixed Expense Walaupun Juga Ada Variable Tapi Rata Rata Fixed Expense Sedangkan Yang Ini Hampir Pasti Variable Tapi Yang Langsung Berkaitan Dengan Produk Barang Yang Diberikan Saya Punya Pembangkit Listrik Tenaga Gas Karena Kontraknya Sesuai Dengan Ketersediaan Gas Maka Depresiasi Dari Pembangkitnya Saya Masukkan Ke Harga Pokok Penjualan Dan Itu Diperbolehkan Kenapa Karena Kalau Itu Sudah Selesai Kontraknya Tidak Ada Kontrak Baru Tidak Ada Gas Itu Membangkit Tidak Harganya Nah Saya Bisa Bikin Akhirnya Nol Atau Akhirnya Angka Tertentu Boleh Aja Tapi Depresiasinya Sepanjang Kontrak Dan Itu Masuk Kedalam Harga Pokok Penjualan Itu Boleh Garuda Nyewa Pesawat Terus Rencara Buat Sekian Tahun Atau Buat Haji Misalkan Maka Desewa pesawat Itu Bisa Masuk Harga Pokok Penjualan Karena Selesai Haji Dibalikin Lagi Kan Oke Cara Depresiasi Boleh Berbeda Beda Boleh Langsung Rata Dibagi Sepuluh Bisa Declining Balance Macem Masuk Dalam Harga Jual Jadi Kalau Saya Harga Jual Listrik Saya Katakan Rp700 Ada Komponen A Itu Komponen Investasi Itu Kira-kira Setara Dengan Depresiasinya Kira-kira Silahkan Kalau Tadi Bapak Punya Bapak Depresiasinya Dipercepat Misalnya Dari Lapan Tahun Mungkin Gak Harga Jual Lebih Murah Oh Gini Gini Mungkin Saya Refresh Mungkin Gak Harga Pokok Penjualan Anda Lebih Besar Daripada Harga Jual Mungkin Kenapa Begitu Dibuat Biar Rugi Kenapa Rugi Biar Biar Tidak Bayar Pajak Oh Ada yang Gitu Pak Itu Beberapa Taktik Nah Begitu Dia Rugi Berapa Tahun Abis Itu Dia Untung Selama Ruginya Belum Terbayar Runas Tidak Bayar Pajak Garuda Waktu Dia Rugi Dia Tidak Bayar Pajak Dari Keuntungan Tahun Berikutnya Sampai Kerugian Dia Lepas Jadi Waktu Dia Mau Bikin Kuasi Reorganisation Habis Itu Dia Tidak Bisa Lagi Memakai Hak Untuk Tidak Bayar Pajak Gara Gara Kemarin Rugi Nah Sebelum Dilakukan Ya Boleh Oh Ya Maka Ada Strategi Pembukuan Jadi Kalau Management Tidak Tidak Mengerti Strategi Perbuan Pembukuan Kasian Banget Kasian Banget Dia Bisa Salah Dengan Mengerti Strategi Pembukuan Dia Bisa Ngatur Biar Laporan Keuangan Dari Tahun Ke Tahun Ke Bagus Bagus Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Kepemikiran Saya Bidang Aku Tidak Membayar Pajak Boleh Oh Ya Selama Tidak Menanggar Pernyataan Standar Akutansi Keuangan Gak Apa Gak Apa Ada Bedanya Antara Hakikat Dan Pelaturan Pak Oh Itu Semua orang Tahu Beda 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 Nah Laporan Buat Pajak Dan Laporan Akuntan Publik Tidak Selalu Sama Karena Memang Kebetulan Norma Normanya Aturannya Tidak Persis Sama Dan Akibatnya Membuat Peluang Untuk Mengadakan Negosiasi Nah Kebetulan Saya Kenal pribadi Mbak Darmin Dan Kenal pribadi Mbak Fuad Rahmani Sebelum Mereka Menjabat itu Waktu masih di EPUI Istri saya dulu Sekolah di EPUI Nah Waktu saya dulu ITB Sabtu Minggu itu Jatah pulang Jakarta PJKA Pulang Jumat Kembali Ahad Jadi Saya sering Ada di Kampus Pak Fuad Rahmani Itu kebetulan Teman Sekelasnya Istri saya Terus Pak Darmin Nasution Sobatnya Om saya Dan Dosen Jadi Saya sekelah Ketemu Mereka Nah Waktu Pak Darmin Jadi Dirjen Pajak Saya Jadi Di Routinya Jam Sosek Dia Ketemu Saya Kita Banyak Bahas Hal Sepanjang Ini Pak Kemudian Waktu Pak Fuad Rahmani Di Bapak Pamp Juga Kita Bahas Tentang Bagaimana Pengelolaan Termasuk Di Jam Sosek Pengelolaan Dana Nah Waktu Dia Masuk Ke Apa Apa Dijen Pajak Di Pertemuan Alumni FPU 74 Saya Dianggap Alumni Karena Istri saya Di sana Karena Sering Angkat Main Jadi Dianggap FPU 74 Dia bilang Minta Doa Saya Mau Mengharmoniskan Antara PSAK Dengan Laporan Apa Untuk Perpajakan Dan Dia juga Termasuk Mereka Berdua Termasuk Memulai Whistleblower Untuk Pegawai Pajak Jadi Siapa Yang tahu Temennya Curang Kalau Melapor Dia Tidak Terbawa Salah Walaupun Dia salah Dan Kalau Orangnya Baik Bisa Dikasih Percepatan Kenaikan Pangkat Jadi Sekarang Banyak Kejadian Orang Pajak Ketangkep Gara Dikasih Tahu Sama Temennya Kan Bener Kan Masa Dia Majat Temennya Mau Masuk Neraka Kasian Mendingan Di penjara Dulu Dia masuk Sorga Daripada Nggak Di penjara Langsung Neraka Di penjara Kan Bisa masuk Sorga Habis itu Kalau dia Insaf Habis itu Bisa masuk Sorga Jadi Balik ke sini Lagi Pendapatan Usaha Dipotong Harga Pokok Penjualan Pendapatan Bersih Dipotong Bukan Usaha Operasional Ini Adalah Yang Disebut Laba Operasional Sering Sebut sebagai EBITDA E to Earning B to Before E nya E1 Eh sorry E nya Interest Narsis ya Pas Bakat Nggak ada Beronjolan Mungkin Ada Wardah Makeup Biar Nggak Beronjolan Terus T2 Text D Sama Depresiasi Amortisasi Jadi EBITDA Sebetulnya Ngomong Gini Laba Yang Anda Peroleh Dari Penggunaan Uang Dan Aset Itu Berapa Karena Anda Pakai Aset Maka Ada Depresiasi Karena Ada Biaya Yang Dibayar Di Muka Misalkan Seperti Biaya Maintenance Yang Dibayar Di Muka Maka Ada Amortisasi Karena Anda Pinjem Uang Orang Maka Ada Interest Karena Anda Memakai Fasilitas Negara Maka Ada Pajak Jadi Sebetulnya Kalau Nggak Ada Pajak Nggak Ada Bunga Karena Pakai Uang Sendiri Nggak Peduli Tentang Apa Aset Akan Terdibes Siapa Enggak Nggak Ada Bayaya Dibayar Muka Ini Adalah Keberhasilan Usaha Jadi EBITDA Sering Dipakai Sebagai Ukuran Usaha Ini Sebenarnya Hasilnya Berapa Nah EBITDA Ini Kemudian Bertambah Dengan R Dan M EBITDA RM R Itu Adalah REN Kalau Asetnya Daripada Garuda Beli Pesawat Dia Sewa Pesawat Maka Angka REN Itu Merupakan Bagian Daripada Aset Kan Sehingga Dikeluarkan Dari Biaya Itu Masukin Kebawah M Adalah Management Contract Saya Bisa Punya Pemangkit Listrik Tadi Terus Kemudian Saya Asen Satu Pihak Untuk Mengelola Nah Kalau Saya Melola Sendiri Uang Itu kan Buat Saya Kan Kalau Orang Yang Mengelola Buat Dia Tapi Karena Buat Dia Sebenarnya Bagian Dibuat Saya Maka Itu Harusnya Bukan Biaya Itu Bagian Dibada Keuntungan Yang Dikasih Orang Lain Maka Disini Bagian Ini Bukan Hanya EBITDA Bisa Tambah Dengan R Atau M EBITDARM Tentu Sesudah Itu Beban Ren Beban Bunga Depresiasi Amortisasi Dipotong Disini Setelah Dipotong Itu Maka Di bawahnya Ini Laba Bersih Sebelum Pajak Nah Dipotong Pajak Saya Bidang Tadi Kalau Tahun-tahun Sebelumnya Rugi Dan Masih Ada Rugi Ditahan Pajaknya Enggak Perbayar Jadi Ini Kira-kira Kalau kita Ngomong Struktur Labah Rugi Nah Di dalam Laporan Keuangan Sesudah Ini Semua Sebelum Pajak Ada Yang Namanya Biaya Maupun Pendapatan Lain-lain Itu Yang Dimaksud Adalah Biaya Atau Pendapatan Yang Bukan Operasi Usaha Perusahaan Misalnya Garuda Jual Perumahan Karyawan Atau Perumahan Direksi Masuk Sana Misalnya Rakatausil Jual Anak Perusahaan Masuk Kesana Karena Bukan Bagian Dari Kira Usahanya Dia Atau Misalnya Garuda Terima Penghasilan Pendapatan Tiket Dalam Dolar Padahal Biayanya Dalam Rupiah Maka Ada Selisih Kurs Masuk Kesana Bisa Menjadi Beban Kalau Kursnya Rugi Bisa Menjadi Pendapatan Kalau Kursnya Untung Nah Yang Itu Bagian Yang Ini Yang Gak Ada Kelihatan Di Sini Dalam Pada Normal Itu Bisa Merubah Secara Dramatis Di Bawahnya Bisa Merubah Secara Dramatis Bawahnya Bisa Nanti kita Lihat Contoh Laporan Keuangan Dari Buah BUM Tadi Ya Good Question Depresiasi Yang Di Bawah Ini Adalah Depresiasi Dari Aset Aset Yang Tidak Harus Secara Langsung Terkait Dengan Kegiatan Usaha Tidak Harus Saya bilang Bukan Berarti Tidak Boleh Bukan Tidak Harus Jadi Katakan Dah Pesawat Atau Pembangkit Tadi Depresiasi Saya Masukin Disini Oh Boleh 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 Depresiasi Masukin Di Bawah Sini Cuma Konsekuensinya Konsekuensinya Maka Ada Atau Tidak Ada Pendapatan Di Atas Depresiasi Jalan Terus Nah Kalau Pendapatan Berhenti Depresiasi Jalan Lewat Iya Kan Itu Tadi Yang Katus Memangkit Tidak Uap Yang Saya Bilang Tadi Kontrak 25 Tahun Kalau Saya Buat Depresiasi Untuk 15 Tahun Aja Lewat 10 Tahun Tahun 12 12 14 15 Itu Semua Negatif Semua Karena Depresiasinya Kegedean Padahal Di Tahun Tahun Sebelum Sudah Ada Untung Karena Untungnya Lebih Bayar Pajak Gede Kalau Depresiasi Saya Majuin Semua Kedepan Untungnya Mengecil Kan Malah Mungkin Rugi Jadi Tidak Bayar Pajak Jadi Kayak 10 Berkurang Kayak 10 Yang Keluarnya Mas Bukannya Bukan Yang Hindarkan Pajak Mas Mengelola Pajak Dua Yang Berbeda Kalau Menghindarkan Pajak Itu Menanggar Hukum Negara Memang Mas Aturannya Oh Iya Tapi Karena Yang Tadi Itu Pendapatannya Langsung Drop Karena Kontrakan Seperti Itu Yaudah Yang Dipajakin Tinggal Sedikit Kan Itu Itu Kira-kira Nah Kalau Waktu Itu Setelah 10 Tahun Depresiasi Sudah Nol Nilai Bukunya Nol Tahu Tahu Itu Pembangkit Dibeli Orang Pada Harga 10 Milyar 20 Milyar Ya Kita Bayar Pajak Atas Pendapatan Tadi Tapi Lumayan Kan Itu Dihitung Bulat Balik Lebih Untung Begitu Tapi Harus Cerdik Harus Cerdik Ya Mensiasati Bagaimana Kita Mendapatkan Nilai Yang Paling Optimal Untuk Para Stakeholder Apakah Perusahaan Yang Seperti Itu Tidak Boleh Kemudian Mengembalikan Sebagian Daripada Yang Kalau Dipak Cara Lain Pajak Yang Banyak Dia Bayarkan Ke Pemerintah Dalam Bentuk CSR Dalam Bentuk Sakat Sedekah Boleh Boleh Itu Ya kan Silahkan Aja Nggak Dilarang Jadi Kalau Cara Siari Ya Kalau Saya Punya Rumah Saya Jadikan Tempat Produksi Ya Terus Kemudian Saya Dipresiasikan Sebagai HPP Menurut PSAK Nggak Boleh Dipresiasi HPP Hanya Untuk Aset Yang Secara Langsung Terkait Dengan Pendapatan Tanpa Adanya Itu Pendapatan Nggak Ada Sedangkan Kalau Pabrik Kita Bisa Mendapatkan Pendapatan Tanpa Harus Memproduksi Kan Bisa Kita Beli Jual Lagi Ya kan Bisa Kita Beli Barang Jadi Kita Jual Kan Boleh Jadi Kita Nggak Bisa Bilang Fabrik Itu Menjadi Bagian Daripada Depresiasi HPP Tapi Kalau Pesawat Terbang Itu Bisa Pembangkit Listrik Itu Bisa Terminalnya Nggak Bisa Bus Buat Ngangkutin Penumpang Bus Membuat Mengkutin Karyawan Buat Semukat Pilot Nggak Bisa Karena Ajar Langsung Jadi Ada Aturannya Yang boleh Itu Hanya Secara Langsung Terkait Dengan Pendapatan Harga Harga Jual Exavator Kita Harga Yang Dibubankan HPP Kita Katakan Jadi 750 Oke Apakah Itu Dimungkinkan Dimungkinkan Ada Syaratnya Syaratnya Anda Punya Kerjaan Selama 5 Tahun Pakai Exavator Terus Menerus Harus Gitu Kalau Garuda Punya Pesawat Terbang Yang Kadang-kadang Dipakai Kadang-kadang Nggak Special Flight Buat Presiden Nggak Boleh Masuk HPP Tapi Kalau Dia Pakai Terus Bulak Balik Itu Boleh Exavator Kalau Anda Tidak Punya Kontrak Buat 5 Tahun 1 2 Atau 5 10 Kontrak Nggak Jadi Masalah Yang Menggunakan Exavator Tersebut Maka Dia Tidak Bisa Masuk Ke HPP Tapi Kalau Dia Masuk Anda Punya Anda Boleh Anda Punya 4 Kontrak Bede 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 Jaka Waktunya Anda Bisa Hantur Sendiri Pembebannya Activity Based Costing Kontrak A Berapa B Berapa C Berapa D Berapa Boleh Setelah 5 Tahun 0 Atau Anda Mau kasih Satu Angka Nilai Tentu Terakhir Boleh Komponen Exavator Di HPP Kita Jadinya Lebih tinggi Dibandingkan Yang Ada Standar Di Lepangan Sebagai Orang Pajak Nah Kalau Sudah Ada Standar Biasanya Orang Pajak Tidak Mau Di Atas Standar Itu Memang Hal Yang Lain Yang Harus Kita Perhatikan Karena Karena Sehari Ini Kasus Tentang Laporan Keuangan Bukan Tentang Pajak Jadi Saya Tidak Mau Terlalu Memberikan Rincian Yang Masalah Pajak Ada Banyak Hal Semacam Itu Ada Aturan Ada Norma Ada Standar Kita Tidak Bisa Lewat Tapi Yang Saya Sampaikan Bahwa Dimungkinkan Depresiasi Masuk Kedalam Harga Pokok Penjualan Tentu Memenuhi Aturan Tertentu Jadi Kalau Ada Itu Ada Pinter Pinter Mas Ngatur Dalam Batas Itu Kalau Perlu Bikinin Proyek Proyek Lain Yang Anda Kontrak Diri Sendiri Untuk Dipakai Segitu Biasa Kemudian Kontrak Batal Bisa Boleh Satu Lagi Masih Dengan Pajak Jadi Tadi Kan Bisa Untuk Laporan Pajak Bisa Kita Bikin Bahwa HPP Kita Lebih tinggi Sehingga Kita Merugi Sementara Di dunia Konstruksi Sekarang Diterapkan Pajak PPH Badan Final Untung Atau Merugi Kita Kena 3% Atau 4% Ya Nah Kalau Pajak Final Kayak Saya Konsultan Pajak Final Buat Apa Saya Pusing Pusing Mengenai Masalah Depresiasi Untuk Pajak Jadi Kalau Itu Tidak Pengaruh Terhadap Pajak Tidak Pengaruh Terhadap Hal Yang Lain Yaudah Taruh Di bawah Susah Amat Jadi Kita Merubah Strategi Itu Kalau Ada Manfaatnya Kalau Nggak Ada Manfaatnya Bukan Buat Apa Kayak Nggak Ada Manfaatnya Saya Kasih Bolong Disini Gitu Ya Nggak Ada Manfaatnya Kalau Wanita Bolong Disini Mungkin Ada Manfaat Kalau Laki Bolong Disini Bingung Baga Manfaatnya Buat Apa Pamer Apa Disini Gak Dipamerin Terima kasih Kalau Pamer Sekarang Saya Kendor Karena Turun 8 Kilo Boleh Mas Tara Jadi Sekedar Menegaskan Aja Kalau Untuk Pabrik Berarti Untuk Mesin Mesin Dia Akan Masuk In Ke Depresiasi HPP Karena Mesin Terkait Langsung Dengan Produksi Disini Ya Di bawah Atau Di atas Oh Enggak Kalau Pabrik Disini Pabrik Kan Dia Ada Satu Mesin Yang Kedua Dia Ada Bangunan Oh Gini Mas Kalau Pabrik Selama Anda Tidak Punya Kontrak Untuk Memproduksi Menggunakan Alat Pabrik Tersebut Gak Bisa Masuk HPP Asumsi Misalkan Kayak Pabrik Pabrik Yang Make To Order Pant Banyak Pada saat Dapat Kontrak Made To Order Khusus Untuk Alat Alat Terkait Tersebut Boleh Ya Umumnya Dia Kan Selalu Dapat Terus Gak Bisa Mas Kalau Umumnya Selalu Dapat Gak Bisa Dapat Yang Namanya Umumnya Bisa Terjadi Khususus Kan Umumnya Suami Setia Umumnya Laki-laki Kalau ketemu Perempuan Naksir Terus Ngelamar Umumnya Ada Khususnya Katara Gak berani Ngelamar Pokoknya Lu Hancur Habis Sampai Tahun Depan Kalau Gak Gak Tahu Dicabut Dari Milis Depresiasi Mau Di Atas Mau Dibawakan Sebenarnya Tetap Pajak Itu Semua Akan Mengarang Pajak Jadi Konsekuensinya Apa Anda Anda Lihat Di sini Ada Namanya EBITDA Kalau Di atas Ini Maka Anda Akan Beranggapan Aset Tersebut Nantinya Sudah Habis Masanya Kalau Di bawah Sini Anda Cari Aset Aset Yang Mungkin Nanti Nilainya Meningkat Kayak Anda Punya Rumah Metanah Anda Depresiasi Saya Mau Nanya Emang Rumah Metanah Itu Nanti Secara Sebagai Satu Kelompok Satu Kesatuan Lima Tahun Lagi Harganya Turun Kan Pasti Naik Mungkin Yang Naik Harga Tanahnya Tapi Rumah Juga Kalau Terjaga Karena Harga Bangunan Naik Naik Maka Harga Rumah Naik Juga Mobil Anda Beli Mobil Sekarang 200 Juta Anda Pakai Tiga Tahun Toto Harganya Naik Depresiasi Mungkin Sesudah Itu Harganya Anda Jual Lebih Tinggi Daripada Haga Depresiasi Nah Yang Seperti Itu Ngapain Taruh Di Atas Taruh Di Sini Aja Tapi Kalau Kayak Pesawat Kayak Pembangkit Listrik Lima Tahun Lagi Kita Mau Pakai Gak Efisien Pembangkit Saya Yang Mau Pakai Gas Lima Tahun Lagi Teknologinya Sudah Kalah Sehingga Efisiensi Penggunaan Gasnya Kalah Itu Pesawat Terban Gitu Lima Tahun Lagi Sudah Ada Pesawat Baru Teknologi Baru Bahkan Tempat Duduk Segala Macem Berubah Jadi Kalau Kita Pakai Sam Sam Seperti Itu Rugi Mau Di Apain Masih Punya Barang Tapi Bukan Barangnya Tidak Berguna Tapi Pasar Sudah Tidak Mau Lagi Itu Sebabanya Juga Handphone Segala Macem Kan Ada Masa Masa Dauru Ulangnya Kan Dia Buang Cepat Cepat Dia Jual Abis Abisan Murah Meriah Karena Kalau Dia Biarin Dia Carry Inventory Itu Belum Pasti Ada Orang Mau Beli Jadi Yang Masuk Kesini Hanya Barang Barang Yang Secara Langsung Terkait Dengan Pendapatan Udah Mas Mas Oke Mungkin Pertanyaannya Apakah Anda Boleh Merubah Depresiasi Dari Atas Ke Bawah Jawabannya Boleh Harus Ada Alasannya Kalau Saya Punya Tadi Turbin Gas Dapat Kontrak 5 tahun Selama 5 tahun Depresiasi Masuk HPP Berhenti Nggak Ada Kontrak 2 tahun Depresiasi Masuk Di bawah Harus Depresiasi Nggak Bisa Nggak Gitu Kemudian Setelah Itu Dipakai Ini Kejadian Bener Dipakai Sebagai Mesin Backup Jadi Ada Satu Pembangkit Dia Punya Dua Turbin Dengan Combine Cycle Jadi Turbin Ketiga Tapi Kadang Kadang Suka Ada Rusak Dia Mau Pakai Yang Ini Sebagai Cadangan Gitu Dengan Kontrak Tertentu Minimum Tekor P-nya Setahun Sekian Saya Nggak Bisa Masukin Sebagai HPP Karena Nggak Tahu Kapan Dipakainya Masuk Depresiasi Jadi Prinsipnya Yang di HPP Itu Kalau Sesuatu Yang Sudah Secara Menerus Secara Kontraktual Akan Dipakai Dan Lebih Digunakan Waktu Itu Untuk Menunjukkan Kepada Masyarakat Kepada Si Laporan Ini EBITDA Seperti Apa Yang Real Kalau EBITDA Di bawah Semua EBITDA Akan Besar Tapi Orang Nanti Bagaimana Asetnya Dan Sebagainya Jadi Usaha Usaha Seperti Air Transport Airline Seperti Pembangkit Listrik Bahkan Mungkin Harusnya Kalau Kita Ngomong BTS Itu Bisa Bisa Bikin Sepacam Itu Karena Dalam Setiap Lima Tahun Sekali Pasti Ada Perubahan Saya Tidak Tau Saya Bukan Ahli Dalam Bidang Tapi Saya Perkirakan Seperti Itu Ini Rinciannya Jadi Di PDF Word Yang Sudah Kirimkan Yang Pertama Itu Semua Cerita Ini Ada Sebetulnya Kalau Dibaca Tapi Biar Seru Ini Ceritanya Semua Pendapat Yang Sudah Diakui Walaupun Mungkin Belum Diterima Pendapatan Itu Pendapatan Bersih Setelah Di Pekok Di Pekok Penjualan Ini Adalah Hasil Ketua Upras Usaha Kemudian Disini Labar Rugi Ebida Jadi Saya Kadang-kadang Saya Lihat HPP Ini Untuk Pendapatan Bersihnya Karena Yang Dipotong Dengan HPP Saya Anggap Ya Mau Nggak Mau Terus Keluar Mencabut Jadi Laporan Keuangan Orang Yang Saya Lihat Biasanya Ini Doang Pendapatan Bersih Karena Harga Harga Pekok Penjualan Mau Nggak Mau Harus Keluar Saya Anggap Sebagai Variable Terus Kemudian Disini Adalah Ebida Diperoleh Kekikatan Operasi Perusahaan Jadi Depresiasi Amortisasi Interes Belum Diomongin Di sana Nah Terakhir Bawah Ya Setelah Pajak Terus Sambungkan Lagi Nah Ini Apa itu Harga Pekok Penjualan Adalah Semua Biaya Yang Seharusnya Dikeluarkan Ya Kayak Tadi Apa Namanya Pemangkir Tersirik Ataupun Pesawat Terbang Itu Seharusnya Keluarkan Nggak ada Itu Nggak bisa Jalan Nah Sedangkan Pabrik Saya Bila tadi Bisa Kita Beli Dari Orang Lain Tidak Harus Saya Buat Oke Kalau Anda Bilang Yaudah Yaudah Nggak usah Beli pesawat Sewa Iya Bener Tapi Sewa Itu Masuk Sana Ke HPP Juga Oke Terus Kemudian Beban Bunga Depresiasi Depresiasi Sekali lagi Saya Minta Tekankan Itu Adalah Penyisihan Sebagian Dari Pendapatan Agar Nantinya Aset Tersebut Bisa Di Replanish Bisa Di Adakan Kembali Gitu Ya Depresiasi Ini Juga Bermacam Strateginya Saya Cerita Tadi Tentang Yang Pemaket Listrik Itu Sesuatu Yang Agak Dramatis Waktu Saya Keluarin Itu Semua Orang Wah Gila Tapi Setelah Setelah Jelaskan Apa Sebabnya Mereka Terima Depresiasi Bisa Berubah Berubah Juga Tetapi Perubahan Tersebut Biasanya Boleh Dua Kali Dalam Umur Alat Tersebut Biasanya Dan Ada Normanya Jadi Kita Nggak Bisa Seenaknya Perpanjang Perpendek Ada Normanya Kalau Diperpajakan Apalagi Normanya Sudah Lebih Kaku Lagi Dan Sekarang Bahkan Untuk Satu Alat Terpisah Contohnya Pembangkit Terisik Tenaga Gas Itu Ada Turbin Gasnya Terus Ada Generatornya Di Tengah Tengahnya Itu Ada Gearnya Di Ujung Sana Ada Trafo Masing-masing Bisa Punya Depresiasi Yang Berbeda Beda Karena Memang Umurnya Beda Beda Jadi Tidak Harus Sebagai Satu Komponen Kalau Anda Punya Mobil Direkt Ya Mungkin Mobilnya Sama Alat Direkt Beda Mungkin Bisa Begitu Oke Terus Nah Ini contoh Siklus Dana Sorry Belum Sempat Saya Rubah Kedalam Bahasa Indonesia Tapi Prinsipnya Ya ini Saya mengkatain Pes dari Saya ngajar Saya ngajar Di BINUS Itu Kebetulan Dalam Bahasa Inggris Jadi Banyak Materi Dalam Bahasa Inggris Kadang Kadang Suka Lupa Kecampur Cuman Ternyata Selama ini Saya ngajar Kalau dalam Bahasa Inggris Mahasiswa Banyak yang Manggut-manggut Tapi gak ngerti Serius Jadi Kalau Kebetulan Mahasiswanya Tidak ada Mahasiswa Asing Saya Biasanya Dalam Tiga Jam Ngajar Bahasa Indonesia Satu Setengah Jam Satu Setengah Jam Bahasa Inggris Jadi Saya pegang Ada Know-how Bagaimana menerapkannya Kadang-kadang Benar Ada yang salah Kadang-kadang Ada Salah Kaprah Dalam penggunaan Tapi Kalau Anda Sudah Sampaikan Know why Sudah Hampir Pasti Tidak Untuk Menjelaskan Ilmu Tersebut Aduh Bahagia Banget Saya Tuh Sebeginapun Capeknya Kalau Ngajar Dua Jam Tiga Jam Waduh Buku saya Ngajar Pulang Rumah Keliatak Habis Istri Saya Bila Wah Saya Rugi Di depan Para Peserta Tuh Mahasiswi Wah Semangat Sampai Di rumah Capek Saya Yang Bagian Ngejatin Dia Bila Ya Kan Kamu Ketemukan Berjam Jam Mereka Berapa Jam Kasian Tapi Memang Kalau Marifat Kalau Kita Bahagia Kita Jalankan Dengan Rasa Cinta Tidak Ada Yang Rasanya Berat Maka Orang Bidang Cinta Pengorban Itu Salah Kalau Anda Merasa Berkorban Maka Anda Tidak Cinta Saya Suka Nanya Sholat Itu Sembayang Itu Hukumnya Wajib Tapi Sebenarnya Dia Wajib Atau Hak Benar itu Hak Anda Termasuk 153 Orang Yang Berhak Duduk Di Sini Udah Seneng Gimana Kalau Anda Punya Hak Sehari Lima Kali Untuk Ngomong Kepada Yang Maha Kuasa Dan Yang Maha Kuasa Menyatakan Berjanji Akan Saya Kabulkan Kapan Kabulkan Terserah Saya Tapi Akan Saya Kabulkan Oh Iya Terserah Yang Yang Kabulkan Kalau Anda Bidang Bahwa Itu Bukan Hak Salah Itu Bukan Kewajiban Jadi Sholat Itu Hak Untuk Ketemu Semua Yang Maha Kuasa Dan Minta Semua Yang Maha Kuasa Dan Yang Maha Kuasa Pasti Mengabulkan Ketemu DI Nggak ada Apa-apa Hanya Dibanding Itu SBI Mereka Tidak Mau Ketemu Ya Udah Jadi Lima Lima Kali Sehari Itu Hak Bukan Kewajiban Maka Saya Haran Kau Anak Saya Nggak Mau Sholat Saya Rani Aduh Kamu Rugi Banget Aduh Pak Oke Balik Sini Ini Kita Mulai Dengan Inisial Kapital Dia Belikan Aset 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 Tersebut Bisa Fix Aset Bisa Persediaan Menjadi Sales Sales Ini Dipotong Sama Biaya Menjadi Profit Profit Itu Ada Yang Dibagikan Sebagai Apa Dividend Sisanya Retain Earning Muter Karena Itu Sebetulnya Kalau Perusahaan Publik Membayar Dividend Sama Yang Tidak Membayar Dividend Bagusan Yang Mana Yang Tidak Membayar Bukan Membayar Kenapa Kalau Tidak Membayar Uang Kembali Lagi Kan Terus Kalau Nanya Ya Saya Untung Dari Mana Sebentar Dulu Katakan Nilai Saham 100 Kalau Dia Untung 10% Maka Sesudah Itu Nilai Saham Jadi Berapa 110 Kan Jadi Kalau Anda Punya 100 Lembar Saham Tadinya Nilainya 10 Ribu Sekarang Jadi 110 Ribu Eh 11 Ribu Maka Anda Ambil Seper 11 Dari 100 Tadi Anda Jual Dapat 1000 Ya kan Sisanya Nilainya 10 Ribu Betul kan Nah Perusahaan Waktu Dia balik Begini Tanpa New Dep Bayar Pajaknya Eh Sorry Bayar Bunga Enggak Enggak Berarti Dia punya Profitability Meningkat Jadi Tanpa Bayar Dividen Selama Si pemikiran Saham Bisa menjual Sebagian Sahamnya Di Bursa Efek Pada Harga Yang Bagus Maka Perusahaan Untung Jadi Kalau Orang Bidang Bayar Dividen Bagus Saya Bingung Nah Waktu Saya Ambil Doktor Di Unpat Sebelum Saya Maju Sidang Berapa Bulan Sebelumnya Ada Seorang Wanita Mengajukan Disertasi Tentang Perusahaan Yang Bayar Dividen Enggak Bayar Dividen Dan Dia Nyatakan Yang Bayar Dividen Itu Yang Bagus Yang Tidak Bayar Itu Jelek Yang Dapat Kumlaut Saya Waktu Duduk Situ Bingung Aduh Pak Profesor Yang Bener Aja Kasih Kumlaut Salah Bener Itu Fakta Fakta Sorry Ya Saya Dua Ambil Di Untat Bukan ITB Jadi Lain Lain Bagian Tapi Memang Memang Banyak Hal Orang Yang Tidak Melihat Sama Know Why Baru Know How Wah Itu Kan Bayar Dividen Jadi Ketahuan Untung Kalau Enggak Untung Kan Dia Biar Dividen Loh Yang Anda Perlukan Untung Biar Dividen Untung Bukan Biar Dividen Oke Terus Maju Kemudian Ini Kalau kita Ngomong Operating Cycle Di Dalam Balance Jadi Di Balance Seed Ini Semua Tercatat Waktu Mulai Dari Cash Cash Keluar Beli Persediaan Cash Berkurang Persediaan Bertambah Persediaan Masuk Produksion Persediaan Dari Persediaan Menjadi Barang Setengah Jadi Barang Jadi Bahan Bakun Jadi Ini Semua Masih Ada Di Neraca Terus Kemudian Sales Belum Diterima Jadi Account Receivable Setelah Terima Jadi Cash Jadi Putaran Ini Tercatat Semua Di Neraca Procurement Ini Baru Mungkin Masuk Ke Raw Materials Dan Kadang-kadang Kita Belum Bayar Account Payable Itu Semua Ada Di Neraca Waktu Sampai Di Produksion Raw Material Berkurang Working Progress Bertambah Kemudian Juga Mungkin Finish Gut Bertambah Waktu Dijual Finish Gut Yang Berkurang Account Terima Sebenarnya Profit Dari Selisih Ini Dari Dari Dibandingkan Sama Total Cost Ini Akan Masuk Kedalam Neraca Sebagai Labah Ditahan Biasanya 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 Pajak Yang Belum Dibayarkan Kan Setiap Labah Itu Ada Pursi Pajak Biasanya Pajak Terhutang Langsung Dihitung Ini Semua Siklus Ini Dicatat Di Neraca Jadi Kalau Anda Paham Cara Pencatatan Ini Waktu Anda Bacanya Neraca Anda Bisa Lihat Seperti Apa Saya Lihat Krakat Austil Saya Lihat Inventorinya Besar Banget Dibandingkan Sales Terus Saya Ternyata Memang Usaha Seperti Krakat Austil Kebutuhan Punya Stok Bahan Baku Itu Besar Sekali Karena Proyek Bisa Ada Mendadak Mencari Bahan Bakunya Kalau Proyek Sudah Ada Mahal Bukan Luar Biasa Jadi Carrying Cost Biaya Bunga Dan Biaya Storage Daripada Bahan Baku Masih Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Loss Dari Profit Karena Tidak Bisa Mendeliver Pada Waktunya Ternyata Seperti Itu Jadi Kalau Efisiensi Dari Inventorinya Enggak Bagus Karena Emang Nature Of Business Seperti Itu Oke Terus Mas Nanti Kalau Mau Foto Bilang Dulu Mas Saya Sisiran Dulu Biar Saya Bisa Kepan Dari Kiri Dari Kanan Mas Kepan Kepan Kopi Hanya Di Mobil Kepan Bertambah Umur Yang Paling Sedih Abis Cukur Cukurnya Bawa Kaca Saya Bidang Pokoknya Kalau Kaca Bawa Ke Atas Gak Dapat Tip Kaca Yang Beli Samping Kiri Kanan Gak Beli Samping Atas Bapak Saya Masih Ada Usia 86 Rambutnya Lebih 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 Bersaya Kenapa Depresiasinya Lebih Besar Oke Nah Efisiensi Dari Usaha Bisa Juga Dilihat Di Balancet Dengan Kaca Sepacam Ini Waktu Kita Beli Apa Namanya Barang Order Ada Memakan Waktu Buat Barang Di Deliver Inventory Sudah Naik Terus Kemudian Waktu Sebelum Barang Dijual Terus Kemudian Ada Waktu Nggak Enak Mas Enakan Begini Mas Saya Mas Kuno Ini High Touch Kalau Tadi High Touch Ini Apa Nama Touch Screen Kapan Cash Diterima Jadi Dia keluar Dia pesen Sampai Dia Terima Uang Keluar Uangnya Setelah Dia pesen Diterima Ada Waktu Buat Membayar Sebelum Dibayar Namanya Account Payable Oke Setelah Dia bayar Ini Account Sifable Diterima Uangnya Jadi Makin Pendek Jarak Ini Makin Pendek Jarak Antara Bayar Dan Terima Dibayar Makin Bagus Kan Gitu Jadi Efisiensi Perusahaan Dilihat Daripada Itu Bagaimana Dia Bisa Memperpendek Yang Di Atas Terus Juga Memperpanjang Apa Memundurin Pembayaran Mempercepat Terima Uang Just In time Inventory Itu Sebenarnya Mengurangi Inventory Period Sehingga Ini Makin Kedepan Dengan Punya Hubungan Baik Dengan Supplier Kita Bisa Bayar Yang Belakangan Saya Dulu Jadi Konsultan Saya Waktu Beti Belum Masuk Kayaknya Saya Masih Bapak Di IBM Salus Dari ITB Sipil Masuk IBM Jadi Marketing Lapor Bapak Saya Wah Saya Dimarahin Kamu Sekolah Capek-capek Dibayarin Negara Cuma Jadi Salesman Bukan Pak Marketing Rep Iya Salesman Juga Jualan Diam Saya Nah Daripada Bapak Saya Marah Akhirnya Sudah Pak Bapak Saya Di Auri Ada Kerjaan Apa Yang Buat Konsultan Saya Ambil Dikari Dapat Kerjaan Padahal Saya Tidak Pernah Kerja Itu Saya Cari Teman Arsitek Teman Sipil Saya Tukang Gambar Sudah Ngerjain Saya Nyediakan Materialnya Tapi Dia Saya Bayar Setelah Saya Terima Dia Saya Memang Buang Rometrin Kecil Sekali Ilmunya Mereka Saya Cibang Menggatok Antara Maunya Bauhir Yang Anak Buah Bapak Saya Jadi Kalau Macem-macem Gue Laburin Bapak Gue Kakain Dikit Terus Saya Ini Bawa Ke Teman Teman Ini Jelasin Maunya Apa Kita Buat Akhirnya Dibayar Setelah Dibayar Baru Saya Bayarin Ke Teman Teman Ini Bahkan Perusahaan Bukan Perusahaan Yang Sedang Idle Saya Pake Saya Buka Rekening Baru Jadi Kalau Ngomong J J Canggih Banget Kerja Di IBM Sore-sore Ngabur Moonlighting Kalau Dilaporin Gue Secat Terus Kemudian Datang Kanan Kiri Buatin Hanya Mbak Kasih Ongkos Bahkan Tempat Kerjanya Juga Mereka Yang Bayarin Biasanya Nyari Tempat Tempat Yang Lebih Gratis Buat Kerjanya Mesin Gambar Semua punya Mereka Bukan Saya Setelah Dibayar Baru Saya Bayar Mereka Jadi Efisiensi Tinggi Sekali Dan Hasil Dari Itu Saya Bisa Beli Rumah Bayangin Dari IBM Kebagian Buat Bayar Tanah Bangun Rumah Dari Gitu Kalau Ngarepin IBM Semua Gun Ngajari Rumah Gue Gun Narsa Juga Temen IBM Sebenernya Ada Satu Lagi Satu 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 Efisiensi Dan Ini Bisa Dilihat Di Laporan Uangan Raca Kita Bisa Lihat Posisi Seperti Apa Oke Terus Maju Nah Tadi Kita Bilang Seluruh Aset Itu Datangnya Dari Sebelah Kiri Yang Namanya Liability Dan Equity Liability Equity Itu Datangnya Dari Orang Yang Namanya Debt Holder Dan Equity Holder Debt Dikembalikan Dalam Bentuk Interest Dan Repayment Daripada Kapitalnya Sedangkan Equity Hanya Mungkin Dapat Dari Bentuk Dividend Jadi Kalau Perusahaan Saya Butuh 100 Milyar Saya Punya Uang 100 Milyar Saya Masukin Semua Ke Equity Maka Saya Akan Mendapatkan Hasil Dalam Bentuk Dividend Dividend Itu Saya Proles Setelah Labanya Dipotong Pajak Kalau Saya Robah 70% Daripada Uang Tadi 70 Milyar Saya Masukin Sebagai Debt Terus Yang 30% Sebagai Equity Maka Debt Itu Saya Dapat Dalam Bentuk Interest Dikeluarkan Oleh Perusahaan Sebelum Bayar Pajak Baru Kemudian Sisanya Yang Hak Saya Juga Dipotong Pajak Baru Saya Terima Jadi Di Kacamata Saya Dengan Struktur Pembukuan Perpajakan Yang Ada Indonesia Lebih Untung Buat Saya Naruh Sebagian Besar Uang Saya Dalam Bentuk Debt Dan Sebagian Equity Equity Nah Ini Namanya Capital Structure By The Way Ini Adalah Apa Topik Daripada Tesis Saya Di Unpat Kenapa Saya Ambil Itu Waktu Saya Di Dana Raksa Tahun 97 Kita Menerbitkan Raksa Dana Syariah Waktu Itu Belum Ada Dewan Syariah Nasional Jadi Belum Ada Orang Yang Bisa Ngasih Tahu Salah Benernya Tentang Syariah Di Resa Dana Nah Salah Satu Kebutuhan Itu Adalah Namanya Nisbah Hutang Terhadap Modal Jadi Ini Hutang Ini Modal Nisbah Itu Perbandingannya Pak K Maruf Amin Waktu Itu Ada Komisi Fatwa Ketemu Saya Nanyain Ini Gimana Kita Nentuin Nisbah Ya Saya Kerja Di Dana Raksa Saya Butuh Dapat Yang Bagus Saya Hitung Aja 100 Perusahaan Di Bursa Efek Jakarta Yang Kira-kira Sesuai Syariah Saya Ambil Perbandingan Hutang Modalnya Saya Hitung Dengan Teknologi Tertentu Untuk Menentukan Risk Just Return Saya Tentukan Menemukan Dapatnya Kira-kira 55 Dan 45 45 Hutang 55 Modal Saya Kasih Oleh Pak Kiai Dijadikan Fatwa Oleh Mungi Jadi Fatwa Masuk Seakan-akan Fatwa Berdasarkan Syariah Diambil Dari Kitab Fikih Bukan Dari Iwan Poceminoto Ya Anda Boleh ketawa Saya Bertahun-tahun Dak Dikduk Kalau Saya Keburu Meninggal Ternyata Itu Salah Rusakan Saya Punya Investasi Ini Dipotong Semua Tuh Jadi Saya Mencari Jalan Saya Menemukan Saya Coba Ambil Doktor Dalam Bidang Ini Kapital Market Kapital Structure Ternyata Hasil Penelitian Saya Menunjukkan Bahwa Angka Itu Masih Termasuk Angka Yang Aman Saya Kasih Laporannya Ke BI Ke Bapak PAM Dan Ke DSN Sejak Saat Itu Hutang Saya Dalam Ini Sudah Lewat Jadi Saya Ambil Doktor Bukan Biar Namanya Karena Doktor Untung Bayar Hutang Kebetulan Anak Saya Pengen Banget Saya Namanya Profesor Dokter Saya Kalau Profesor Ngajar Nyatetin Malas Kalau Dokter Masih Mendingan Jadi Saya Pakai Nama Dokter Bukan Saya Saya Mau Kita Pakai Titel Tapi Karena Anak Istri Saya Bila Pak Ditulis Namanya Pakai Dokter Ya Udah Biar Anak Seneng Padahal Ya Emang Apa Apa Sih Cuman Nggak Biasa Saja Oke Nah Jadi Ini Saya Menunjukkan Bahwa Perbandingan Ini Itu Tergantung Kepada Maunya Sepemegang Saham Dan Juga Kondisi Pasar Gitu Ya Kemudian Dia Bisa Menambah Modal Dengan Menerbitkan Saham Baru Dijual Ke Publik Bisa Menambah Modal Dengan Menerbitkan Hutang Baru Misalkan Obligasi Dijual Ke Publik Nah Dua-dua Itu Merupakan Sumber Dana Bagaimana Caranya Pemilihannya Nanti di Kelas Ketiga Keempat Dan Bagaimana Pesan Modalnya Sesi Ke Lima Ke Enam Urutan Dari Sini Oke Terus Oh Sampai Disini Waduh Sampai Jumlah Sepuluh Tarawah Gimana Tarawah Dulu Oke Oke Jadi Fiturnya Tadi Saya Memang Sudah Ceritain Keral Accounting Standart Dan Reporting Strategi Jadi Ini sebenarnya Sudah Saya Ceritain Di Muka Tadi Nah Strategi Ini Sah Tiap Management Dan Waktu Diadakan Audit Tidak Maju Satu Lagi Yang Diomongin Ini Oleh Audit Auditor Tidak Pernah Bilang Laporannya Benar Atau Salah Dia Cuma Bilang Bahwa Laporan Itu Wajar Tanpa Pengacau Untuk Hal-hal Yang Material Yang Tidak Material Dia Tidak Bisa Ngomong Dan Dia Boleh Ngomong Dengan Disclaimer Boleh Jadi Kalau Calon Mertuanya Tara Ketemu Saya Nanya Saya Suruh Audit Tara Saya Bisa Bila Tara Orang Baik Tengga Baik Saya Cuma Bila Bila Secara Auditor Tara Itu Dulu Lulus ITB Tahun Sekian Bekerja Sekini Dan Selama Mengadakan Dimilis Tidak Pernah Melakukan Hal-hal Yang Melanggar Norma Cuma Gitu Doang Tidak Bisa Bisa Bilang Yang Lain Nah Kalau Tata Tata Berkali kali-kali saya bilang wah orangnya hebat kalau macu nggak berani ngomong saya hahaha oke watar habis ini gua harus jadi ini saya menikah umur 23 ya eh lulus 23 menikah umur 24 punya anak umur 25 kakak saya menikah umur 30 nah anak saya saya pikir akan menikah lebih lambatnya saya ternyata anak saya menikah umur 22 punya anak umur 24 jadi saya umur 49 punya cucu anak saya waktu masih berlahir suka saya bawa ke kantor digendong-gedong membeti waktu umur 24 datang langkah kantornya betty betty jadi dirut yang ngelamar ngelamar barang suaminya saya pikir hanya akan diterima salah satu betty bikin jadwal ketemu suaminya dulu suaminya diterima anak saya langsung nangis di rumah walaupun segera terima nih pesawat panggilan sudah tertunggu betty udah udah kamu lap apa beresin muka ngadep tuh betty jangan manggil tante betty ya bu betty datang betty betty ketemu eh Iwan apa kabarnya Wah saya pengen mengibu betty umi Iwan ngobrol aja nggak bidang diterima apa enggak udah ditek-ditek gitu ya pulang deh pulang Wah bilang pasti nggak diterima tahu-tahu apa apa HRD headnya Audrey yang dulu sekretaris tempat saya telepon Wan ipit diterima saya bilang sama si apa Audrey yang bener di emang boleh diterima suami istri loh Wan dulu lo bos di sini sekarang yang mentuh ini gua bukan lo dia bilang gitu udah abis itu saya akan seneng ya telepon betty bet terima kasih betty gini-gini ya terus eh ngomong-ngomong itu gara-gara sebebukan dia bilang kayaknya lo nggak ngaruh ya di sini gua hahaha jadi anak saya suami istri diterima di IBM jadi anak buahnya betty yang satu dulu gendong-gendong sekarang anak gua disuruh-suruh sekarang betty keluar anak saya juga keluar dari IBM sekarang dia ngurusin financial planning karena saya bilang ya kalau di kacamata papa sih istri mendukung suami lah itu selama apa suami kamu setuju kamu kerja kamu kerja tapi kalau nggak ya udah akhirnya dia kerja di rumah dan ternyata sekarang dia lebih sibuk dibandingkan waktu dia di IBM dapat undangan sana kemari bahkan pernah satu ketika saya tahun 80 eh tahun 2003 menulis buku kecil tentang penerapan prinsip syarih di pasar modal ya kemudian tahun 2011 kemarin apa yang saya sampaikan itu jadi fatwa untuk perdagangan saham saya diundang oleh Bursa Efek Indonesia sebagai VIP duduk di sana kemudian yang memberikan sahabat apa sambutan kemaruf Amin yang dulu sama-sama saya terus kemudian yang memberikan apa kek ceramah itu Adi Warman Karim yang dulu sama-sama saya dan yang ketiga Pritagosi anak buahnya betty yang dulu anak-anaknya saya jadi orang jadi anak saya di sana sama ngomong sama Adi Warman Karim dan kemaruf Amin saya sudah obsolete duduk aja di depan jadi VIP memang semua orang yang ngomong nyebutin Oh Pak Iwan Pak Iwan tapi gue nggak kebikiran ngomong nah selesai ngomong banyak orang datang bilang Wah selamat ya Pak Iwan ya anaknya kayak Pak Iwan tapi lebih hebat gue senang apa sedih ya di bilang gitu ya kayak Pak Iwan tapi lebih hebat aduh senang apa sedih rasanya pengen senang tapi ada sedihnya juga wah sekarang berarti masa saya udah lewat eh tau-tau udah merasa lewat gini diajak ngomongin 150 orang wah gaya lagi deh oke jadi audit ini eh sorry ya kalau saya ngasih sesuatu memang selalu saya selang dengan hal-hal semacam ini yang sebatnya lebih karena apa nilai-nilai moral ya itu dari pengalaman hidup saya jarang pakai pengalaman orang lain takut jadi fitnah kalau saya sendiri ngomongkan paling banter kan cuma dianggap sebagai apa namanya orang yang sop membanggakan diri ya Ria tapi Ria kan lebih lebih rendah daripada fitnah fitnah kan seperti pembunuhan ya mendingan mendingan Ria aja daripada dari fitnah kan dan ngomongin yang orangnya ada kayak beti kayak Gunnarso gitu orang nggak ada diomongin enak Oke terus selanjutkan nah sekarang kita ambil contoh ya jadi setengah jam kita akan ambil contoh-contoh ini kata-kata still laba rugi dia ada beban pokok penjualan ya ini dia sebelum gua publik gua publiknya dia pada akhir tahun 2010 ya kalau ini 2011 ya kalau jarudaya awal 2011 di akhir 2010 karena aturan Bapak PAM laporan keuangan dipakai untuk gua publik hanya boleh berumur maksimum enam bulan maka diharus pakai laporan keuangan bulan Juni 2010 karena bikin 2002 2010 maka disbandingkan dengan Juni 2009 kalau penuh kan dibandingkan dengan periode yang sama tapi karena orang lebih familiar dengan setahun maka dia bikin Juni 2009 Juni 2010 kemudian 2009 2008 2007 2006 sebuah perbandingan ya Nah jadi empat angka ini tahunan dua angka ini enam bulanan kita lihat Hai selama enam bulan tahun 2009 Hai dia mencatat rugi di dalam kurun tuh artinya rugi 1,1 triliun ya kemudian 12 bulan 2009 sampai semester keduanya dia untung 25 miliar artinya di semester 2002 2009 untungnya dia 1169 kira-kira kan atau 69 kalau di tahun 2010 dia untung 1,219 dan di semester 2 2010 sama kes 2009 maka untuknya harusnya kan 1216 ditambah 119 sekian kan faktanya nggak begitu nggak sampai segitu even nggak sampai satu setengah nah jadi orang akan bertanya apa yang terjadi gitu ya tapi dia bikin begini waktu dia bilang ini minus ini plus minus ini tidak di audit Hai karena yang di audit atau hanya yang ini Hai ya yang ini di audit ini adalah sebagai pembanding data pembanding gitu oke nah kemudian Anda lihat di tahun 2009 setan penuh untung cuma 25 miliar tapi sehingga kemudian di akhir tahun 496 miliar Hai loko bisa begitu di tengah-tengah ini dia ada lain-lain 442 Hai sehingga totalnya jadi laba rugi bersih Hai adalah sekian Hai tadinya laba usahanya 25 jadi hampir 500 Hai jadi nambah 475 itu dari yang lain-lain dari sini oke nah disini Hai berbeda situasinya yang gede tapi disini udah berkurang 27 Hai dan anda lihat tadinya minus 281 menjadi plus 442 berarti perubahan dari sini ke sini adalah 724 Hai jadi ada pendapatan lain-lain sebesar 714 di semester 2 2009 yang bukan terkait kegiatan usaha sah nggak sahaja jadi kalau anda hanya lihat laba perusahaan 492 biaya kan gitu sekarang selama enam bulan 996 Wah bagus Hai naik kan jadi kalau kemarin selama setengah tahun hampir 500 sekarang selama setengah tahun hampir 1 triliun berarti selama setahun bakal 2 triliun judulnya ngarep.com nah ini saya mau terjelaskan bukannya menyatakan bahwa itu apa curang atau bukan laporan keuangan memang tidak bisa diambil perbandingan prorata itu anak anda umur lima tahun tingginya berapa sekian apakah sepuluh tahun dua kalipat Enggak kan tadi suka bercanda mana adik saya Wah kamu umur segini-segini nanti umur sepuluh kalipat kemudian 15 ini waduh nabrak-nabrak tembok nung manis ya ibu kata Mas Iwan saya nabrak tembok karena memang enggak bisa begitu enggak bisa langsung dibandingkan secara langsung ada seasonal apalagi ini krakat hostil ya Garuda aja semester 1 semester 2 beda kan ya Biasanya semester 2 lebih besar ya karena orang pergi sana kemari apalagi sekarang lebaran segala macam masih di semester 2 nanti mungkin kalau barang semester 1 agak lebih beda tapi selama berapa tahun mungkin sepuluh tahun lebih akan semester 2 lebih besar gitu jadi memang kita nggak bisa bandingkan secara langsung tetapi Anda Anda bisa menilai dari sini Anda bisa nilai kalau saya lihat pendapatan bukan yang 9 triliun 7 triliun adalah 1,8 sama 1, sekian yang saya lihat karena itu yang betul-betul dia terima yang diatas langsung dibayar orang lain kan habis dijual kan langsung dikasih orang lain kemudian kita lihat beban usahanya pertumbuhan seperti apa dan sebagainya gitu ya jadi ada yang bisa diperlata di beban usaha ada yang tidak bisa kalau di harga pokok penjualan pada penjualan Anda bisa ambil average yang keatas berapa persen daripada penjualan jadi kalau dia mengecil berarti wah labanya makin tipis nih ya margin ini makin tipis ada apa makin tipis bukan berarti jelek memang persaingan seperti itu ya dulu waktu saya di IBM IBM itu berkuasa banget ya bete terus kita tumbuh 9% 10% udah seneng pokok saya double digit tunggu seneng orang yang tumbuh 50% 60% 90% hancur kita lama-lama kemakan terus tahun 2000 bete masuk sebelum PC ya sesudah sebelum kan kita bikin PC terus menyuncurkan personal computer waktu itu orang lain punya mikrocomputer jadi Apple teknologisnya itu mikrocomputer kita pertama kali punya PC ya saya dulu timnya sama beti beberapa teman-teman yang lain memasarkan itu PC dan bermacam-macam yang lain ya tapi terus kemudian orang lain bisa bikin PC sekarang orang mengenal PC bukan sebagai IBM tapi sebagai personal computer yang bisa mereknya apapun padahal dulu yang kasih nama PC kalau IBM mau PC sebagai copyright orang lain nggak bisa pakai nama itu cuma IBM nggak pakai itu sebagai copyright nah itu sebagai contoh banyak sekali kemungkinan-kemungkinan kita melihat satu situasi dengan lebih rinci lihat apa yang terjadi di dalamnya mengurangnya margin laba bukan hal yang jelek tapi yang paling penting sebetulnya kita ngomong disini operasional itu yang paling penting secara operasi dia untung atau tidak dan jangan lupa ini ini yang seharusnya bukan yang sebenarnya kalau anda ambil laporan keuangan Excel Excel komedo tahun 2006 membukukan rugi 25 miliar kalau nggak salah ya padahal akhir tahun itu kasnya ada satu triliun lebih tapi dia bikin begitu karena dia percepat depresiasi sehingga akhirnya jadi rugi dan depresiasi kan non cash jadi kasnya masih ada tapi dari laporan keuangan seakan-akan sudah habis karena sebenarnya dan seharusnya ini kata-kata stil maju sekali lagi nah Garuda anda cari harga pokok penjualan nggak ada nggak ada semua dimasukin kebeban usaha curang ngibulin nggak boleh-boleh aja sah sah aja tapi bisa nggak kita ngitung bisa nanti saya bisa tunjukkan gitu dan itu dimasukkan ke dalam presentasi Garuda ke para apa namanya investor dan para analis ya bisnis analis tapi ke publik nyebutnya begini nggak ada yang salah nggak ada yang salah banyak perusahaan airline juga seperti ini nggak salah nah dia malah menjelaskan segmen pendapatannya karena buat Garuda berbeda pernah berjadwal dan tidak berjadwal pendapatan lain itu termasuk kargo ya kargo nah kalau perusahaan yang kargonya besar mungkin nama kargo terpisah jadi dia menunjukkan dari sini bagaimana kegiatan usahanya usahanya dia adalah yang berjadwal bukannya yang tidak berjadwal tetapi yang tidak berjadwal tetap lukratif gitu memang dia tidak membandingkan berapa laba beban usaha dari yang berjadwal dan yang berjadwal dia nggak buat sini tapi kita bisa buat terus cari datanya bisa diperoleh nah di bebannya ada beban operasional penerbangan beban tingkat penjualan lain penerbangan dan sebagainya beban bandara itu udah pasti bukan beban langsung karena apa karena dia jumlah pesawatnya apa jumlah penumpang yang punya pesawat berbeda pengenaannya bukan per pesawat bukan per penumpang iya bet ya per pesawat ya dan kadang-kadang dapat cup kadang-kadang enggak gitu ini yang dimiris berkali-kali bilang ya bu beti gue nggak dapat cup beti berhormati bukan salah gue kalau ngomong gue tapi beti dengan senyum oh iya gini baik banget sih ibu parah nih beti ini merusak standar marah kek sekali-sekali kayak apa manusia yang tidak punya rasa marah merusak standar beti nggak boleh beti itu untung sekarang saya sudah jarang marah dulu dan rasa orang bilang dia belum akil balik kalau belum nangis gara-gara dimarahin Pak Iwan dulu bilang gitu karena saya waktu di dalam rasa itu terkenal tuh suka wah bikin orang sampai nangis tapi banyak anak buah saya dengan rasa jadi orang-orang top di mana-mana ya jadi dosa buat saya bikin orang nangis pahalanya dapat dari itu nggak apa-apalah lumayan balik ke sini ini perbandingannya ya anda lihat laba ruginya 2011 2010 2009 dia gua publik awal 2011 ya awal 2011 jadi data yang dipakai buat gua publik itu 2008 2009 2010 dia tidak pakai setengah tahun karena di awal tahun ya saya ambil data sengaja bukan sebelum gua publik tapi sesudah gua publik 2011 anda bisa lihat di sini 2016 ke 2018 langsung naik ke 25 setelah dia gua publik gua publik awal tahun sehingga dampak lebih besar dimana kan kalau akhir tahun ya kan hampir sepuluh sepuluh tahun kan dia menikmati data data itu terus kemudian beban usahanya anda lihat naiknya juga besar ini pendapatan usaha naik 39% kira-kira ini 38% ya nanti kita lihat kenapa begitu karena memang dia mengambil pesawat-pesawat baru pada tahap awal biayanya akan lebih besar tapi dalam jangka panjang setelah efisiensi tercapai akan menjadi lebih rendah kita pakai barang-barang baru juga awal-awal kan ongkosnya besar tapi setelah kita tambah jago orang-orang tambah ngerti teman mau pakai efisiensi atau load factor meningkat akan membaik oke gua dapet honornya untuk mempromosikan Garuda ya dapet gak? oke kita lihat lagi disini dia ada keuntungan selisih kurs ya 2019 besar 2010 mengecil 2011 kecil sekali kenapa? di sana 2009 banyak jual tuh melalui agen ya di 2011 udah makin banyak yang langsung ke kantor Garuda maupun melalui internet akibatnya memang langsung terimain dalam rupiah gitu langsung dikonversikan sedangkan di agen itu sebagian besar tuh masih dalam perhitungan dolar gitu jadi jadi waktu dia bayar kita pakai ATM atau pakai apa kan langsung rupiah-rupiah di rekeningnya dia sehingga kursnya mengecil tapi gak apa-apa yang penting buat dia di akhirnya laba sebelum pajaknya ini kebutuhan kepotong pajaknya ya 800 turun 340 naik lagi ke sekian kenapa dia turun banyak seperti ini kalau anda lihat itu di beban bunganya mana beban beban keuangan beban keuangan seperti ini dan ada beban lainnya nah kita harus lihat nanti ini di catatan saya nanti anda bisa lihat beban lainnya apa aja gitu disitu termasuk disana Garuda membebankan restructusasi dia langsung membebankan semua dengan demikian itu akhirnya labanya dia tidak cepat-cepat ngabisin rugi yang ditahan sehingga pajaknya masih bisa dapat manfaat gitu ya gak apa-apa boleh-boleh aja suatu ketika kan beban itu harus dikeluarin mau keluarin sekarang mau keluarin nanti dari kacamata keadilan buat si pemegang saham baru mendingan sekarang ya kan emang harus dikeluarin kalau di nanti-nantiin di amortisasi pemegang saham baru bilang yey curang keluarin kemarin bebanin baru sekarang gitu jadi di kacamata itu itu bagus tapi jeleknya dia labanya jadi turun karena laba turun di tahun 2010 waktu awal 2011 gua publik orang nyebutnya apa udah rugi ditahannya besar labanya mengecil wah jelek di Garuda ya orang liatnya seperti itu hanya sepotong sedangkan krakato sil wah liat tuh laba tahun kemarin 500 miliar ya kan 49 sekian tahun ini 6 bulan ini udah hampir 1 triliun wah ini bakal hebat setelah semua tahun yang selesai kaget loh kok begitu gua kirain salahnya kirain nggak liat secara lengkap jadi sebagian besar orang ngomong tanpa liat data yang lengkap gitu jadi sekarang kita liat data yang lebih lengkap ini baru di laba rugi tulis mas nah ini waktu di Garuda waktu mau tau cost of goods sold saya juga baru belajar setelah saya mempelajari Garuda ya Garuda kan keluarin pesawat terbang buat ngangkut penumpang penumpangnya ada nggak ada dia keluaran segitu kan mungkin bertambah ongkos buat penumpang tapi kecil sekali dibandingkan sama biaya penerbangannya biaya bandaranya gitu maka di Garuda ada namanya berapa seat yang available berapa available seat di pesawat yang bisa dijual kepada apa penumpang nah pesawat ada yang Jakarta Surabaya ada yang Jakarta New York ada nggak sih nggak ada ya paling jauh apa Amsterdam Jakarta Amsterdam beda banget kan ongkosnya kan Jakarta seluruhnya Jakarta Amsterdam maka bukan hanya available seat tetapi juga berapa kilometer jarak yang diambil jadi ASK ini itu adalah produksi Garuda berapa kursi yang terbang di perbandaan yang terbang Garuda gitu berapa kilometer makin banyak orang dudukin makin panjang makin untung jadi kalau Jakarta Surabaya load factor nya 100% Amsterdam 50% dibalik mendingan dibalik Amsterdam 100% Surabaya 50% karena yang Amsterdam kilometernya panjang gitu ya jadi load factor sendiri angka ini sendiri tidak tidak atau bisa misleading kalau kita nggak lihat dari kacamata ininya nah disini ada passenger yield per kilometer seat tadi passenger bayarnya berapa gitu bayarnya berapa rata-rata kemudian dilihat cost nya per seat kilometer jadi average nya sekian cost nya sekian jadi kita ngomong cost of goods sold adalah 70 per 86 dikali dia punya revenue passenger ya kan cost of goods sold ya sebetulnya gitu bisa buat seperti itu nah daripada cost per seat kilometer itu ada komponen yang besar yaitu komponen fuel nah ternyata di tahun 2010 dari 7 dolar ini oh sorry 7 juta ya US dollar cent 7 cent dolar itu 2,5 dolar untuk fuel nya nah kalau pesawatnya makin efisien penggunaan bahan bakarnya akan berkurang kan gitu ya jadi harusnya 2011 makin bagus lagi mungkin gak langsung mungkin 2012 yang akan jauh lebih bagus gitu jadi gak heran setelah Garuda bisa beresin hutangnya ke Mandiri dengan hasil GoPublic kemudian dia bisa karena kondisi debt equity yang makin bagus dia bisa sewa pesawat yang bagus yang lebih efisien maka dia punya efisiensi meningkat sehingga 2011 kinerja dia tahun bagus dibandingkan 2010 kemudian 2012 harusnya lebih bagus lagi ini strategi yang sama seperti yang saya lakukan pertama kali saya ketemu sama istri saya serius saya dulu sekolahnya di Bandung SMP SMA 2 sebentar terus pindah ke Jakarta karena waktu pindah rambut saya gondrong gak diterima di SMA 4 saya diterima di SMA Cikini kenapa diterima di SMA Cikini karena kakek saya dulu notaris yang bikin di SMA Cikini jadi gak ada yang berani nolak terima di SMA Cikini itu ya pokoknya belajar suka-suka lah mau belajar boleh gak boleh gak belajar apa-apa nah saya belajar terus saya masuk kelas 2 saya masuk ke SMA 4 masuk kelas 2 teman saya duduk sebelah saya namanya Widya Purnama yang kemudian jadi Direktur Pertamina Indonesia pas duduk sebelah saya ada seorang wanita lewat ya rambutnya pake krips warnanya agak kembang-kembang gitu karena masih sama Widya Wid sewek siapa tuh bukan seorang Widya dia masih SMP oh Widya saya bilang bakal jadi bini gua tuh Widya ketawa wah gak mungkin loh dia bilang terus bapak saya kan pejabat saya cari tau si Widya rumahnya dimana Radian Saleh saya dateng kesana naik motor pake sendal gayanya Garuda dia pertama ketemu gayanya pokoknya urahkan dulu kalau urahkan dia mau terima nanti begitu datang kerana yang pake mobil keren kan pasti lebih keren ya gitu jadi saya pasang standar pertama di bawah dulu banyak orang Tara pertama kasih standar tinggi wah nanti begitu ketahuan jelek orang kecewa kalau standarnya di bawah dulu dia sudah mau begitu lihat wah ternyata hebat loh wah jadi dia tambah asik tambah gak akan kemana-mana deh habis itu Garuda kira-kira kalau saya membandingkan strategi gitu 2010 yaudahlah dia bilang toh mau gak mau kita pasti go public kenapa kalau gak go public di 2011 Garuda bangkrut berhenti serius karena dia gak mungkin punya pesawat baru karena perbandingan depth sama equity nya sedemikian jeleknya dan Mandiri terpaksa membukukan penurunan pendapatan karena dia punya uang yang di Garuda macet gitu dapet bunga cuman 3% 4% setahun serba nah setelah dia go public dan dia yakin pasti akan go public ya at any cost terus dia makin bagus 2012 sekarang dia bikin yang apa quasi reorganization itu rugi-ruginya dimasukkan ke dalam modal lagi jadi sahamnya nominalnya berubah ya nominalnya berubah nah sekarang ke depan dia sudah tidak caring cerita lama tentang rugi ditahan tadi gitu jadi strateginya beda sama Krakato Steel mana yang lebih bagus buat kita terserah anda saya kadang-kadang naik Garuda kadang-kadang naik RSI iya loh bukan apa beresin itu tuh apa namanya ngeklik cari sit oke itu tadi income statement kita maju ke depan ke balance sheet nah ini lebih seru lagi ini neraca Garuda anda lihat garuda adalah di hutangnya ya dia punya modal ekuitas di tahun 2009 itu seperti ini oke total ekuitas cuma tinggal 2 triliun dari modal 9 triliun karena ada rugi ditahan 8 triliun sebelah kan lihat ya modal 2 triliun dia punya kewajiban jangka panjang hampir 5 triliun oke terus kemudian dia punya lagi kewajiban lancar karena di dalamnya ada jangka panjang yang akan jatuh tempat 2,5 triliun jadi kalau ini dipindahkan ke sini itu ada 7,5 2 dibanding 7,5 di dalam dunia keuangan dimanapun udah kartu mati paling jelas itu 3,7 2,7 setengah sudah jangan diomongin lah gitu jadi kalau Garuda disini mau nyari pinjeman bisa kayak hot terpaksa terima perusahaan yang gak kerukruan dan ya reputasinya bisa menyusahkan oke ini di 2009 terus kemudian kita lihat asetnya ada aset lancar aset tidak lancar kalau anda ngomong hanya sebagai aset tetap hanya ada dua ini tapi diatasnya ada namanya dana perawatan pesawat dan ada uang muka pembelian pesawat itu masuk dalam aset tetap karena itu merupakan bagian yang memungkinkan dia bisa punya pesawat entah sekarang entah nanti jadi itu bagian dari asetnya dia nah itu nanti mau dijadikan HPP sebagian boleh nah sebagian ini rent makanya saya bilang tadi ada 8 bit darm jadi depresiasinya gak ada tapi rentnya ada bisa begitu karena ini kan dana perawatan pesawat sama jaminan untuk sewa pesawat gitu oke anda lihat perbandingannya disini dari 13 asetnya turun ke 12 di tahun 2009 karena dia membukukan kerugian tadi yang 800 miliar tadi dia turun terus kemudian langsung naik ke 15 karena ada uang modal tambahan disini dari 9 ke 11 2 triliun tambahan uang modal dari pemikiran saham baru ya jadi kalau kita ngomong tadinya jumlah asetnya 12 jadi 14 tapi ternyata naik hampir 16 berarti ada tambahan lagi yang didapat dari penambahan kewajiban jangka panjang begitu ada modal dia bisa pinjem lagi gitu nah jadi tanpa tambahan modal emir ngabur gak akan mau di Garuda lagi ngapain gua gitu beti jadikan pemisar juga ngapain jadi Garuda harus gua pabrik gak bisa enggak harus gua pabrik saat itu kalau saya jadi menterinya saya akan gua pabrikin dulu Garuda baru Krakatau Steel kenapa Garuda susah dipoles Krakatau Steel gak mau dipoles jadi saya kasih Garuda dulu baru Krakatau Steel masih akan laku gua pabrik kalau terjadi di bulan November itu paling bagus kenapa orang-orang akhir tahun pengen policing kan make up jangan sampai investasi jelek tapi Januari Februari mereka gak peduli kan karena laporan keuangan masih nanti jauh jadi harga biasanya setelah di make up Januari Februari turun Gak udah gua pabriknya Januari Februari jadi memang masa turun disuruh gua pabrik bukan disuruh terpaksa gua pabrik gitu kalau dibalik waktunya mungkin beda hasilnya mungkin ya 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 saya bukan Menteri sih ya kayaknya gak bakal jadi Menteri PT ya udahlah karena gak bakal ngomong sembarangan aja lah ya 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 oke jadi itu situasi Garuda anda lihat ini bagaimana anda membaca laporan keuangan jadi sama seperti apa kalau suka nonton film itu Sherlock Holmes ya kan ya yang serial maupun yang gak serialnya anda lihat bagaimana dia melihat gitu saya juga kalau melihat orang suka mandang gitu dari pakaiannya dari bajunya dari kacamatanya dari cara dia ngomongnya cara duduknya itu menunjukkan apa tanda tertentu bisa dibaca gitu cuma karena sekarang udah tambah usia lanjut saya gak bacain baca dalam hati aja kalau dulu saya suka ngomongin oh gini 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 ya yang kena kadang-kadang suka kadang-kadang gak suka kan ya sekarang gak 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 dia omongin tapi itu semua ada orang duduk di belakang duduk depan juga beda-beda tuh ya ya beda-beda duduk depan dan belakang terus pemilihan duduknya sebelahnya siapa atau gimana itu secara apa secara gak sengaja anda timbul tuh kebiasaan itu gak sengaja lihat ya ya oke ini baca garuda satu lagi waduh 99 lewat gini secara teoretis semuanya dilihat tapi kadang-kadang kau udah terpaksa udah gak ada pilihan lain ya udah get the best among the worst ya pemilu anda suruh milih presiden masa anda gak pilih walaupun yang calon yang anda anda tidak suka semuanya tapi anda harus pilih mana yang paling anda suka diantara yang paling yang ada itu aja gitu anda udah umur sekian menurut hadis Rasulullah orang yang mampu menikah tidak mau menikah bukan bagian umatku ya udah dari apa yang ada itu anda pilih bismillah aja cinta akan tumbuh dengan sendirinya eh gua ngomong sama siapa ya gua gak tau gua ngomong sama siapa eh gini-gini gambling itu adalah bila anda masuk ke dalam suatu situasi tanpa tahu apa yang akan terjadi spekulasi anda masuk situasi dengan pertimbangan mengambil resiko dia berspekulasi dalam arti yang benar bukan kayak oknum istilah oknum istilah isu kan isu bahasa Inggris artinya kan topik of discussion kan di kita isu bahasa Inggris artinya yang lain sama kayak bilang Aydin Warfaidin lah gitu jadi saya gak mau anda bilang gambling anda ini mengambil resiko nah ini kan kayaknya ini Pak Iwan tadi bilang ini kalau lepas saham IPO itu berarti sahamnya ini hutang ke dulu hutang gimana? kan ini kan dalam kondisi ini kan tadi bila kan dalam kondisi eh rasio antara equity-nya equity-nya di 2009 2010 2 sampai 2 setengah triliun dia punya debt-nya di 2009 ini ditambah ini 7 setengah ini sama ini 6,7 lah kira-kira terus berarti kan berarti kan istilahnya hutangnya selangit kan di dunia nah nah jadi seperti yang baru bilang tadi dalam kondisi seperti itu hutang luar biasa hutang luar saham berarti kan dari kacamata shareholder new shareholder ngapain kita beli saham ya nah salah 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 jadi gini ada perusahaan hutangnya banyak kalau perusahaannya prospektif ada untungnya daripada dia membayar bunga ke orang uang mendingan dia membayar dividen ke gua kan iya kan anda naruh uang di deposito dapet bunga berapa 6% anda kasih pinjaman uang dapet bunga berapa minimal 10% daripada dia membayar bunga 10% ke orang lain dan gua naruh uang di deposito dapet 6% mendingan gua naruh uang di sini dapet dividen 10% iya kan cara memaksud pandangnya begitu nah masalahnya cuma tinggal prospektif atau enggak bakal dapet untung apa enggak itu pertanyaannya berikutnya kalau gak bakal dapet ya susah gitu ya memang dijanji sampai jam 9 jadi kalau udah 2 jam lebih pasti yang gak ngomong aja aus ya yang ngomong juga aus sih cuman kalian yang ngomong ada ekstasi sedikit jadi ausnya gak kerasa ya jadi saya lanjutkan tinggal sedikit lagi nerajanya Krakatau Steel sesudah itu yang mau nanya boleh tapi yang lain yang mau nyari minum boleh mau pulang boleh nerajanya Krakatau Steel Krakatau Steel kita lihat saya cuma ngomong sebagian persediaannya ya anda lihat total asiatnya 13 triliun 2010 ini 11 ini 12 dan seterusnya persediaannya persediaannya selalu besar bahkan disini 8 triliun terhadap asiat yang 15 triliun dibandingkan dengan equity nya 6 triliun jadi persediaannya hampir sama sama equity nya ya jadi kalau anda lihat itu memang dia berat anda lihat pendapatannya 9 triliun persediaannya 5 triliun ya laba rugi usahanya disini disini 1,2 2010 dan seterusnya oke jadi dengan cara ini anda bisa lihat Garuda sama Krakatau Steel memang usaha yang beda sekali gak bisa dibandingin dengan cara ini tetapi anda bisa mencari benang merahnya kalau dia mau tambah bagus harusnya dia bisa mengatur efisiensi daripada inventory nya dia gitu nah bagaimana caranya mungkin bisa mencarikan order-order proyek-proyek yang lebih cocok dengan kemampuan dia mencari raw materials atau mencari raw materials yang cocok dengan kemampuan dia untuk menjual apa produknya sehingga berkurang dengan berkurang itu langsung biaya dana yang mati gara-gara megang inventory akan berkurang kalau dia 10% aja disini itu kan 500 miliar nambah kesini kan lumayan gede banget gitu kan ya gak ampunin abis semuanya tapi sebagai contoh lah itu ya belum lagi kita ngomong nanti apa rasio antara hutang sama kewajiban sorry hutang sama modal modal di mana ini itu anda lihat selama-lamanya hanya hanya sekali dia punya hutang lebih tinggi dia berekuitas yang lainnya dekat-dekat banget beda banget sama garuda yang 2 banding 7 28 jadi sebetulnya ini berdua kalau dikawinin bagus banget kan yang satu punya modal tapi perputaran labanya perputaran apa ini ya kecil rendah yang satu kurang modal perputaran tinggi digabung jadi satu menjadi positif nah ini namanya konglomerasi penggabungan usaha yang berbeda tetapi bisa bersinergi ya itu sebabnya saya ambil contoh ini kebetulan dua-duanya gue baru ke dekat-dekatan situasi yang berbeda jauh jadi buat bahan apa pemberian materi enak sekali ya oke sudah jam 9.15 kasihan yang berdiri dan kasihan yang aus kasihan supir yang di luar kalau sudah ngomong sih gue gak berarti-berarti ngomongnya saya kira saya tutup dulu sekarang kita ketemu tanggal 3 ya tanggal 3 September sesi yang kedua dan nanti sesudah itu saya akan kirimkan melalui email semacam assignment-nya sesuai janji tetapi berbeda menjanji tidak semua dikasih komentar ya dan tidak semua harus menyampaikan oke kalau ada yang salah dalam ngomong khususnya buat Bapak Taufik Rahman saya mohon maaf sebesar-besarnya bukan maksud tetapi sekedar ingin menekankan hadis Rasulullah terima kasih Bila Taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih